untuk teman-temannya, untuk teman-teman yang lain. Baik, kita lanjut ke Asimbari menunggu, kita lanjut aja ke agenda berikutnya. Ini perlu saya record juga ya, Nanda? Mohon kontras ya. Ya, perlu boleh. Oke, saya mulai record ya, teman-teman. Ini saya record to the cloud saja. Oke, dan berikutnya, ini paling menyenangkan untuk semuanya. Jadi, kita lanjut ke. Yaitu ada giveaway. Giveaway-nya berupa donasi pohon beratis, senilai 100 ribu rupiah untuk 3 orang pemenang. Gimana caranya? Follow Instagram at WRI Indonesia. Ingat ya, WRI Indonesia nggak dipisah, karena banyak sekali account-account palsu ternyata di luar sana yang atas namakan kami. Lalu, download aplikasi emisi dari smartphone Android dan iOS, cari dengan kata kunci aplikasi emisi WRI Indonesia, registrasikan dirimu di aplikasi emisi tersebut, lalu screenshot fitur yang paling menarik dari aplikasi emisi dan share di Instagram story atau feed dengan hashtag pejuang bumi dan mention at WRI Indonesia. Pastikan Instagram kamu tidak dipunci, dan pemenang akan diumumkan di akhir acara ini. Oke. Next, selanjutnya. Oke. Nah, ini dia. Buat teman-teman yang memegang smartphone-nya dan kebetulan lagi jaraknya dekat, silakan saja di-scan QR Code-nya untuk mengunduh di Google Play dan App Store. Ini baru nih ya, udah di App Store nih. Mungkin ada yang tim emisi bisa ngasih tahu sejak kapan nih udah ada di App Store nih? Sebelumnya di-app Store aja. Ya, udah mulai Maret lalu kalau nggak salah risiko. Ah, udah mulai Maret lalu. Oke, jadi ini... Tapi fiturnya udah jauh berubah. Oke, dan tampilan juga udah jauh berubah ya Nanda ya. Udah sangat kekinian nih sekarang kayaknya. Lebih user-friendly. Oke, oke. Terima kasih. Oke, berikutnya mungkin nanti kita bisa taruh lagi untuk di-download. Nah, ini dia. Saya ingin memperkenalkan empat pembicara kita untuk hari ini. Yang pertama ada Mas Agung Lenggono, Climate dan Energi Spesialis dari WWF Indonesia. Sebentar saya bacakan profilnya beliau sebentar. Agung Lenggono dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Sipil dengan pengalaman kerja dari 10 tahun sebagai perencana rumah tinggal layak. Ah, terima kasih. Dan sebagai perencana rumah tinggal layak kuni dan bangun umum lainnya dengan mendepankan tata ruang serta material agar lebih lama lingkungan efektif dan efisien. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan dan monitoring perhitungan karbon emisi melalui perencanaan rancang bangun sistem biogas terintegrasi selama lebih dari 8 tahun. Beliau juga terlibat dalam beberapa kegiatan visibility study untuk teknologi energi terbarukan lainnya seperti mikrohidro, solar TV, rumah tangga, dan lain-lain. Oke, berikutnya kita ada Mas Nurhata Kresna atau Mas Kresna co-founder dari Rahsa Nusantara seorang praktisi global yang didorong oleh didorong oleh dalam kewirausahaan berdampak dengan pengalaman lebih dari 10 tahun membangun dan mengembangkan bisnis. Dia memiliki tujuan untuk mengembangkan ekosistem bisnis yang berfokus pada manusia, planet, dan profit. Tapi tentunya ada kesenyambungan di antaranya. Dengan setelah beberapa hari gagal dalam membangun perusahaan berbasis buaya pada tahun 2016, ia berhasil mendirikan Rahsa Nusantara. Nah, Rahsa Nusantara itu apa sih? Itu adalah pameran perpoden yang terinspirasi oleh kearifan lokal, diproduksi secara etis, dengan perhatikan dampak kita terhadap manusia dan planet ini. Produk-produknya adalah kebaikan halami, herbal, dan rempah-rempah untuk kehidupan yang lebih sehat dari generasi sekarang dan mendatang. Sejak 2016, Rahsa Nusantara mengupayakan bisnis dengan bertanggung jawab dengan milih produk-produk secara lokal, sadar lingkungan, dan yang memberdayakan masyarakat. Berikutnya, dari WRI Indonesia, kita ada Mas Muhammad Rizky, Mobility dan Transport Spesialis WRI Indonesia. Beliau memiliki beberapa proyek di WRI. Sangat aktif sekali. Ada emisi, elektrik vehicle, dan low emission zone. Nah, Rizky berpengalaman sebagai peneliti transportasi dengan publikasi tentang perilaku perjalanan serta praktisi pada proyek pemerintah maupun swasta. Sebelum bekerja di WRI Indonesia, Rizky merupakan junior advisor untuk Sustainable Urban Transport Improvement Project, GIZ, dan Transport Planner Consultant di Bapenas. Rizky juga aktif di dunia akademisi sebagai research assistant Universitas Katolik Paharahiangan dan asisten professor di ITNAS Bandung. Rizky mendapatkan gerasajana dari Universitas Katolik Paharahiangan dan master dari Institut Teknologi Bandung bidang teknik sepil transportasi. Nah, terakhir kita ada Mbak Dewi Ramasari, Sustainability Analyst WRI Indonesia yang bertanggung jawab untuk proyek pengurangan dan penyerapan emisi WRI Indonesia. Dalam proyek ini, Dewi bertanggung jawab atas keberlanjutan sektor, maaf, keberlanjutan proyek dan penelitian terkait keberlanjutan serta penghitungan emisi dari beberapa sektor. Pokoknya Mbak Dewi ini sustainable banget lah. Dari title-less sustainable, itunya juga sustainable, gitu. Selain bekerja di WRI Indonesia, Dewi juga merupakan co-founder dari organisasi konservasi lingkungan yaitu Treasure Shark Indonesia, di mana dia juga bertanggung jawab untuk rencana keberlanjutan dari program yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Dewi mendapatkan gelar Master of Environmental Management dari The University of Queensland dan Sarjana Kimia dari Institut Teknologi Bandung. Oke, itu dia empat pembicara kita pada hari ini. Nah, berikutnya mungkin kita bisa lanjut dan masuk ke agenda pertama kali ya. Agenda pertama kita adalah oh, cuplikan adegan tentang tangan dari cerita kita. Silahkan, Gio. Mohon maaf, tekan-tekan sekalian. Nah, silahkan. Loh, Mbak, ini kok makanannya banyak banget? Iya, Neng. Bapak yang suruh. Ya, tapi kan aku cuma berdua sama Bapak. Nggak mungkin abis makanan sebanyak ini, Ma. Ya udah, itu dibukusin aja nih. Yang ini, ini sama ini. Nanti aku bagiin ke warga sekitar sini. Eh, ngapain dibungkus-bungkusin? Hah? Ini tuh kan makanan kita. Keenak pisan atau dibagiin ke warga gratisan? Ya, kita kan cuma berdua, Pak. Nggak mungkin abisin makanan sebanyak ini. Mendingan dibagiin atau keluarga? Ah, biarin aja tuh, Neng. Kan Bapak begini juga kales. Jadi wajar kalau makanan banyak di meja juga. Kalau tinggisi sama tinggal dibuang atau nggak gimana? Masa makan banyak. Nah, apa itu? Maaf, nggak sama alaikum. Ya udah, ya udah, saya maafin. Tolong, Pak. Jambur saya. Blinder. Aduh. Ini buah makanan sebanyak ini buat siapa? Ini oleh-oleh khusus buat Dituji Myelo. Spesial juga buat Papsky. Monggo. Makasih ya. Atau makin banyak, Pak, makanan di rumah, siapa yang mau ngabisin? Ih, hari kamu Tuju, Tuju protes, Wai. Biarkan saja, atuh banyak makanan. Wajar, atuh namanya juga Kepala Desa. Pak, sih di meja makannya terhampar banyak makanan. Kalau sisa-sisa tinggal dibuang, atuh banyak tempat sampah. Bapak tahu nggak? Berdasarkan penelitian, ada 1,3 miliar ton sampah makanan yang terbuang setiap tahunnya di dunia. Padahal masih banyak banget masyarakat yang kelaparan, termasuk di Indonesia. Nggak usah jauh-jauh Indonesia deh, Pak. Di kampung kita aja banyak banget masyarakat yang masih kelaparan. Teripada makanan dibuang, mendingan dikasihin, atuh keluarga. Kamu mah. Kamu mah lebay, so tahu. Aku mah carang hitungnya, coba sampai 1 miliar, 3 miliar segitu. Ah, tidak masuk akal. Wow, manis dan bintar. Saya suka, Paps. Anak saya, Pak. Udah-udah, pokoknya begini aja. Biarkan saja makanan banyak di sini. Kalau warga mau makan, mas, suruh cari sendiri saja. Nanti kalau sisa tinggal dibuang. Lir-lir, amat. Baik, itu tadi. Untuk lebih lengkapnya, mungkin nanti bisa ditonton di video ya. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu adalah paparan tentang perhitungan emisi di sektor pangan dari penulis dan pengembang aplikasi emisi, yaitu Mbak Dewi. Mbak Dewi, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Thank you, Mas Rizky. Halo semua. Terima kasih sudah bergabung di acara sharing. Sebenarnya kita lebih sharing session bagaimana cara kita menghitung emisi dari makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang ingin dihitung dalam aplikasi emisi. Nah, mungkin di sini saya prinsipnya akan coba sharing, mengupas metode yang kita pakai di aplikasi emisi, dan juga nanti setelah sharing ini mungkin nanti dari teman-teman semua bisa bertanya terkait hal tersebut gitu. Oke, mungkin Joe bisa tolong bantu share screen. Masih belum kelihatan ya, share screen-nya. Sudah kok Dewi, dari sisi saya. Oh, di aku belum kelihatan ya. Kenapa ya? Tunggu sebentar mungkin. Oke, mungkin internet kali ya. Bisa diulang lagi, Joe? Aku masih belum kelihatan nih share screen-nya. Kenapa ya? Di Mas Rizky sudah kelihatan share screen-nya? Sudah. Sudah kok, sudah jelas. Oke, kenapa di aku belum kelihatan ya? Mungkin karena spotlight-nya di kamu kali. Coba aku remove dulu. Ini bisa kelihatan nggak? Enggak juga sih, belum kelihatan juga, Mas. Oke, ini sekarang udah kelihatan. Ah ya, gara-gara ada spotlight tadi. Oke, oke. Oke, baik. Ya, ini saya coba paparkan sedikit metodologi perhitungan emisi CO2 ekrivalen dari konsumsi makanan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya tadi seperti yang Mas Rizky sudah jelaskan, kalau saya merupakan bagian dari tim pengembang aplikasi emisi, dan juga kita bersama-sama mencoba menulis bagaimana metode yang kita pakai untuk menghitung emisi dari beberapa sektor. Nah, kebetulan saya fokus di sektor makanan, jadi sehari ini saya akan coba share fokus untuk sektor makanan ini. Oke, Gio next. Ya, di presentasi kali ini ada empat bagian paparan yang akan saya coba sampaikan. Nah, yang pertama itu adalah emisi gas rumah kaca dari sektor konsumsi makanan sendiri. Nanti kita akan mencoba mengupas apa saja emisi gas rumah kaca dari sektor makanan, kemudian dari bagian mana emisi tersebut bisa dihasilkan, begitu. Kemudian yang kedua, kita akan coba mengupas tentang alur perhitungan dalam aplikasi emisi untuk sektor konsumsi makanan tersebut. Kemudian yang ketiga itu metodologi spesifik terkait faktor emisi, kemudian persamaan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah rencana pengembangan selanjutnya yang akan kita lakukan untuk pengembangan aplikasi emisi. Oke, next. Nah, mungkin yang pertama kita mungkin sudah familiar ya bagaimana sebenarnya makanan itu bisa sampai di tangan kita yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, ini kurang lebih adalah gambaran supply chain dari produksi makanan hingga dari produksi awal hingga bisa kita akses dan juga sampai dengan limbah sisa makanan tersebut. Nah, mungkin ini sebenarnya ini adalah supply chain yang biasa dan lumrah dan mungkin kita semua juga sudah tahu setiap produksi dari produk makanan kita itu dimulai dari produksi bahan mentah, itu mungkin dari hasil pertanian ataupun hasil perternakan yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Ataupun bahkan banyak produk-produk makanan di Indonesia itu juga berasal dari negara-negara lain kemudian setelah bahan mentah tersebut diproduksi maka kita akan melakukan pengolahannya. Nah, pengolahan bahan mentah ini biasanya dihasilkan untuk menghasilkan bahan baku atau hingga produk jadi. Nah, setelah produk tersebut dihasilkan kemudian didistribusikan melalui retail ataupun melalui restoran. jika itu didistribusikan melalui retail, maka selanjutnya itulah yang kita masak sehari-hari di rumah dan kemudian kita makan di rumah. Namun sisa makanannya jika mungkin tidak habis atau ada yang sudah busuk itu akan menjadi limbah sisa makanan. Dan jalur yang kedua itu melalui restoran. Biasanya dari tadi, dari produk yang sudah jadi bahan bakunya kemudian disalurkan ke restoran, kemudian restoran yang mengolah untuk proses memasaknya hingga makanan tersebut dapat dikonsumsi oleh konsumen di restoran. Sama, sisa konsumsi makanannya juga menjadi limbah sisa makanan. Nah, dari setiap tahapan proses ini sebenarnya memahasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, emisi gas rumah kacanya itu bisa berbagai macam. Mulai dari emisi CO2, emisi N2O, emisi gas metana, dan emisi-emisi lainnya. Nah, setiap jenis emisi yang dihasilkan ini spesifik terhadap proses yang dilewatinya. Mungkin kalau pada saat proses produksi bahan mentah di pertanian atau perternakan banyak emisi CO2 dan juga gas metana yang dihasilkan. Dan hal itu akan berbeda dengan proses pengolahan bahan mentah di dalam industri, akan beda lagi tipe emisi yang dihasilkan. Dan juga dari sektor transportasi untuk distribusi juga berbeda hasil emisi yang dihasilkan. Nanti kita akan membahas lebih detail jenis-jenis emisi apa saja yang dihasilkan dalam setiap tahapan proses ini. Next, Gio. Ini, nanti yang kita akan bahas adalah khusus untuk emisi dari tiga tahapan suplai change dari produk makanan ini. Next. Agak delay ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa dari setiap tahapan suplai makanan tersebut itu menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, ini adalah persentase kurang lebih gas rumah kaca yang dihasilkan dari tahapan tersebut. Bisa kita lihat di sini bahwa tahapan produksi merupakan tahapan di mana yang menghasilkan emisi gas rumah kaca terbesar dibandingkan tahapan lainnya. Nah, tahapan produksi di sini mencakup dua komponen utama, yaitu perubahan penggunaan lahan, pertanian, dan perternakan. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan penggunaan lahan? Mungkin teman-teman di sini juga sudah familiar, itu adalah bagaimana kita merubah dari hutan alam ataupun alihguna fungsi lainnya ke proses produksi bahan makanan. Bisa itu dalam bentuk pertanian ataupun perternakan. Nah, selanjutnya dalam tahap produksi ini ada tahapan pertanian dan perternakan di mana setiap kegiatan yang kita lakukan di sektor pertanian itu juga menghasilkan emisi gas rumah kaca. Contohnya untuk sektor pertanian, misalkan gas buang yang dihasilkan oleh hewan-hewan yang di dalam pertanian, dan juga urin yang dihasilkan, dan juga lain-lainnya. Itu juga merupakan salah satu sumber penghasil emisi gas rumah kaca terbesar. Kemudian setelah kita selesai dalam tahap produksi, kemudian emisi tersebut juga dihasilkan dari pasca produksi. Pasca produksi ini diantaranya adalah proses pengelolaan, kemudian pengemasan, kemudian transportasi dan distribusi, dan juga retailnya. Kemudian yang ketiga adalah pasca retail, di mana saat makanan tersebut atau produk makanan tersebut sampai di tangan konsumen. Itu tadi, konsumen bisa melakukan proses pemasakan, tentunya dalam proses pemasakan ini juga menghasilkan emisi, kemudian juga jika makanan tersebut tidak habis dimakan, juga akan menghasilkan emisi dari limbah makanan tersebut. Nah, ini rata-rata persentasenya dari setiap tahapan produksi makanan. Kalau kita lihat dari nilai rata-ratanya, semua total emisi dari sektor konsumsi makanan ini kurang lebih 28% menyumbang terhadap total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Kemudian kalau kita lihat di batas atasnya itu sampai 37%, cukup signifikan. Dan juga di batas bawahnya 22%. Jadi ini adalah rentang emisi yang dihasilkan dari makanan kita sehari-hari terhadap sumbangsinya, atau sumbangsinya terhadap gas rumah kaca, kayak gitu. Cukup signifikan ya kalau kita compare dengan sektor-sektor lainnya. Next, Gio. Next, Gio. Gio, bisa di next? Udah di next belum? Udah berubah nih sebenarnya, Dewi. Udah emisi GRK dari konsumsi makanan sebenarnya. Kalau sekarang. Oke. Oke, ini di aku kayaknya delay ya. Mungkin ditunggu aja sebentar. Oke. Oke, ya. Ini emisi GRK dari konsumsi makanan. Itu tadi yang saya bilang. Dari 22% sampai 37% itu merupakan angka yang cukup signifikan. Karena ternyata angka tersebut merupakan angka penyumbang emisi terbesar kedua setelah dari produksi listrik atau penggunaan listrik yang dihasilkan. Emisi yang dihasilkan dari penggunaan listrik. Nah, ini kalau kita lihat secara global, itu ada ternyata sekitaran 20% itu dari hutan dan penggunaan lahan. Ini merupakan bagian dari emisi yang dihasilkan dari produksi makanan juga. Dan juga dari sektor industri. Juga mungkin bagian dari sini juga terkait dengan produksi makanan. Karena tadi tahapan produksi makanan itu mulai dari perubahan tata guna lahan sampai proses distribusinya. Begitu. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi emisi dari Indonesia sendiri, profilnya ternyata juga sama. Avolu atau penggunaan lahan itu menjadi penyumbang emisi kedua terbesar setelah energi dan juga pit fires. Kalau di Indonesia memang pit fires juga sangat signifikan. Dan mungkin pit fires ini juga sedikit berhubungan dengan produksi makanan kalau untuk di Indonesia. Begitu. Next. Nunggu dulu kali ya. Nah, tadi kita sudah melihat seberapa besar emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari produksi makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana sebenarnya angka-angka tersebut kita dapatkan. Atau kita bisa tahu emisi dari masing-masing gas rumah kacanya. Nah, di sini ada satu metode yang umum biasanya dipakai untuk melakukan analisis emisi dari sektor makanan. Metodenya disebut Life Cycle Assessment atau biasa disingkat LCA. Nah, dalam metode ini sebenarnya ada empat tahap yang umum dilakukan oleh peneliti untuk bisa menghitung emisi dari setiap tahapan proses produksi makanan tersebut. Nah, tahapan pertama itu adalah menentukan tujuan dan ruang lingkup dari analisisnya sendiri. Di sini kita bisa menentukan konteks studinya apa, kemudian batasan dari sistem yang ingin kita ukur, itu sejauh apa. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada banyak tahapan yang terlibat di dalam produksi makanan, mulai dari tahapan perubahan alih fungsi lahan hingga tahapan penghasilan sampah dari sisa makanan tersebut. Nah, dalam LCA ini perlu kita tentukan lebih dulu skopnya atau ruang lingkup mana, di tahapan mana kita ingin melakukan analisis dampak emisi tersebut. Nah, setelah kita tentukan skopnya atau batasan area yang mau kita hitung, setelah itu kita lakukan penentuan fungsinya atau unitnya yang kita hitung itu dalam bentuk apa, baik itu misalkan dalam kilogram atau untuk luas lahan yang berubah alih fungsi itu dalam hektare dan dalam unit-unit lainnya. Kemudian untuk life cycle inventory, kemudian yang kedua itu life cycle inventory di mana kita mulai mencoba mengumpulkan data, mencoba mengidentifikasi hubungan antara satu faktor ke faktor lainnya, dan juga kita mulai mencoba mengkontifikasi input dan output yang ada dalam proses perhitungan emisi di ruang lingkup yang sudah kita tentukan di tahap satu tadi. Kemudian yang ketiga, life cycle impact assessment-nya. Nah, di sini kita mulai mencoba merumuskan atau mengubah data-data yang sudah kita kumpulkan tadi menjadi dampak dari emisi gas rumah kaca atau dampak dari iklim, kayak gitu. Nah, biasanya dari life cycle impact assessment ini untuk emisi GRK itu dinyatakan dalam kilogram CO2 equivalent. Ini bisa mencakup CO2 karbon dioksida atau gas metana dan juga N2O dan juga GRK lainnya. Nah, karena memang biasanya akan sulit untuk LCA ini kita bisa kuantifikasi per jenis gas yang dihasilkan. Biasanya umumnya dipakai dalam bentuk kilogram CO2 equivalent. Kemudian yang tahapan terakhir yaitu interpretasi di mana kita menginterpretasikan hasil tersebut dan bisa mengambil keputusan dari tahapan produksi ataupun life cycle yang kita analisis. Apakah life cycle ini cukup sustainable atau dampaknya terlalu besar kepada lingkungan. Nah, dari informasi tersebut kita bisa menentukan ke depannya tahapan mana yang perlu di-cut atau perlu diperbarui sistemnya sehingga bisa menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah, kayak gitu. Next. Ya, masih loading ya. Mohon maaf ini presentasinya kepotong-potong jadinya. Nah, ini tadi. Tadi kan di awal saya bilang kita bisa harus menentukan dulu ruang lingkup life cycle assessment-nya mau apa. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis ruang lingkup yang biasa dipakai di life cycle assessment. Ada yang menyebutnya itu, yang pertama itu cradle to farm gate, itu di mana kita hanya menghitung emisi dari input produksi seperti pupuk, bahan bakar yang kita pakai, pesticida, dan juga produksi bahan kimia lainnya yang kita pakai di dalam aktivitas perkebunan ataupun pertanian ataupun perternakan. Nah, ini salah satu ruang lingkup yang umumnya juga dilakukan untuk LCA. Nah, selain itu juga ada ruang lingkup lain yaitu cradle to retail, di mana kita menghitung emisi dari mulai input produksi sampai dengan produksi makanan. Dan sampai produksi makanan itu di retail, kayak gitu. Kemudian cradle to plate, itu adalah ruang lingkup di mana kita menghitung emisi dari input produksi hingga makanan tersebut dikonsumsi oleh konsumen. Itu juga termasuk tadi tahapan memasaknya dan juga bagaimana cara pengolahan makanan tersebut hingga bisa siap jadi dimakan oleh konsumen. Dan yang terakhir, yaitu full life cycle sampai sisa sampah makanan tersebut juga kita hitung emisi yang dihasilkan, kayak gitu. Nah, namun pada perhitungan emisi yang dilakukan di aplikasi ini, kita mencoba mengumpulkan studi life cycle assessment yang berfokus pada scope cradle to retail. Jadi, hanya sampai bahan makanan tersebut dijual di retail, begitu. Next. Oke, masih loading lagi. Ya, di sini tadi yang saya bilang, setiap tahapan produksinya tersebut menghasilkan berbagai jenis macam gas rumah kaca. Mulai dari tadi, perubahan penggunaan lahan, kita bisa menghasilkan, aktivitas ini bisa menghasilkan karbon dioksida, kemudian gas metana, N2O, dan lain-lainnya berdasarkan aktivitas yang dilakukan di dalam perubahan penggunaan lahan tersebut. Sehingga sebenarnya mekanisme kita melakukan perubahan penggunaan lahan itu sangat berperan untuk menentukan emisi, besaran emisi yang dihasilkan. Kemudian, di sini untuk proses produksi input materialnya, itu mulai dari proses pembibitannya, kemudian pengolahannya, produksinya, dan lain sebagainya, hingga produk material itu bisa dipakai untuk di pertanian ataupun perternakan. Nah, tadi produknya ini seperti pupuk, pesticida, atau bahan kimia, ataupun makanan untuk hewan-hewan ternak, dan lain sebagainya yang dipakai di aktivitas pertanian dan perternakan. Nah, sama emisi yang dihasilkan di sini ada CH4, N2O, NH3, kemudian CO2, pospor, nitrogen dalam bentuk senyawa lainnya, mulai dari nitrogen oksida, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam pertanian dan perternakannya sendiri juga banyak gas rumah kaca yang dihasilkan. Ini ada jenis-jenisnya. Ini juga jenis-jenis gas rumah kaca yang dihasilkan ini bergantung pada tipe pertanian atau perternakan yang dilakukan. Nah, itulah kenapa setiap jenis produk makanan itu bisa menghasilkan emisi yang berbeda-beda. Karena tahapan produksinya yang berbeda, dan setiap tahapan produksi yang berbeda juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berbeda. Gitu. Next. Udah, mohon maaf karena ada delay ini. Udah next ya, Jio? Iya, udah nggak. Sudah. Oke, aku nggak tahu ini kenapa ya. internetku mungkin lemot banget ya ini. Ini masih belum connect sih di aku. Oke. Jadi, mungkin kalau yang lain udah lihat di proses selanjutnya itu adalah pengolahan hasil pertanian dan perternakan. Itu tadi bagaimana kita bisa mengolah atau pelaku bisnis ini bisa mengolah dari daging ataupun sayuran yang sudah diproduksi di pertanian atau pertanakan menjadi makanan atau bahan baku yang siap dipakai oleh konsumen. Nah, sama, emisi yang dihasilkan dari proses ini juga beragam. Emisi yang dihasilkan itu bisa berasal dari energi yang dipakai di dalam proses pengolahannya, kemudian pembakaran kayu yang ada di dalam proses tersebut, kemudian juga emisi dari limbah airnya, dan juga berbagai macam proses konsumsi air yang juga diperlukan di dalam proses pengolahan ini. Nah, setelah proses pengolahan, lanjut kepada proses pengemasan. Tadi saya lupa mention, kalau dari satu tahap ke tahap lainnya ini juga membutuhkan proses transportasi, di mana dalam proses transportasi ini juga menghasilkan emisi dari kendaraan yang dipakai dalam proses transportasi tersebut. Nah, dalam pengemasan sendiri, emisi yang dihasilkan itu yaitu dari emisi untuk produksi materialnya, kemudian transport materialnya, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir, itu di retail. Nah, di retail sendiri, emisi yang dihasilkan adalah emisi dari pemakaian energi untuk menyalakan mungkin lampu, ataupun storage, dan lain-lainnya di retail tersebut. Nah, retail ini contohnya bisa supermarket, atau warung-warung, dan juga mungkin pasar tradisional. Di mana setiap retail ini juga bisa menghasilkan emisi yang berbeda. Oke, next, Jill. Mungkin sudah kelihatan ya, tabelnya. Nah, di sini, di aplikasi emisi sendiri, kita coba mengumpulkan hasil studi life cycle assessment yang sudah dilakukan oleh berbagai peneliti di beberapa belahan dunia. Nah, kita mencoba mengambil hasil life cycle assessment yang sudah dikumpulkan oleh salah satu penelitian oleh Purentan Nemecek. Ini, dia mengumpulkan 38.000 studi model pertanian dan juga 40 jenis produk makanan. Nah, dari hasil yang mereka kumpulkan, di sini terlihat bahwa estimasi dari setiap jenis produk makanan itu ternyata sangat bervariasi. Nah, kenapa bervariasi? Itu tadi karena mungkin setiap model pertanian itu bisa memiliki metode atau teknik yang berbeda dalam proses produksinya ataupun dalam proses kegiatannya. Sehingga emisi yang dihasilkan juga akan bervariasi. Nah, oleh karena itu, misalkan untuk satu produk gandum, emisinya juga bisa bervariasi mulai dari 0,7 sampai 3,1 dan juga produk-produk makanan lainnya. Nah, karena adanya variasi yang cukup besar dari estimasi emisi untuk produk makanan ini, maka untuk aplikasi emisi kita mencoba menggunakan estimasi pada 90% persentil itu. Kenapa kita pakai angka tersebut? Karena kita menganggap dengan kita memakai 90% persentil ini bisa meng-cover 90% potensi estimasi emisi yang bisa dihasilkan dari setiap produk makanan. Jadi, kita tidak under estimasi emisi yang dihasilkan, namun juga ada berpotensi over estimasi. Namun kita memilih over estimasi ketimbang under estimasi karena ini kita mengukur dampak yang kita hasilkan ke lingkungan. Jadi, lebih baik kita mengukur dengan ketidakpastian yang lebih, berlebih begitu estimasinya ketimbang estimasi yang kurang. Ini juga mungkin sudah terlihat ada beberapa tabel. Nah, di sini untuk aplikasi emisi kita mencoba mengklasifikasikan beberapa jenis produk makanan itu menjadi beberapa kelompok. Mulai dari tadi yang sudah di tabel sebelumnya itu adalah kelompok karbohidrat, kemudian ini adalah kelompok protein, dan juga buah dan sayur. Nah, bisa dilihat di sini untuk kelompok protein sendiri itu setiap jenis proteinnya juga tadi ya sudah beragam karena tadi proses perternakannya yang berbeda, kemudian mungkin ukuran perternakannya yang juga berbeda, kemudian hasil pembuangannya juga berbeda, sehingga emisi yang dihasilkan itu juga berbeda. Nah, di sini bisa terlihat emisi dari daging sapi itu salah satu emisi yang terbesar ya, karena memang perternakan sapi biasanya membutuhkan konsumsi air yang besar, kemudian konsumsi lahan yang luas, dan juga gas buangan dari sapi, dan itu juga menghasilkan gas metana yang cukup besar ketimbang dengan produk-produk protein lainnya seperti ayam, kemudian domba, dan lain sebagainya. Nah, ini juga buah dan sayur, buah dan sayur bisa terlihat emisinya lebih sedikit karena memang tahapannya juga lebih pendek gitu ya, kalau dari buah dan sayur tadi mungkin dari tahapan yang sebelumnya bisa dilihat, kita untuk dari sisi pertanian, setelah dari sisi pertanian mungkin langsung diolah, tapi mungkin tidak ada pengolahan yang signifikan begitu, karena setelah, karena biasanya kita mengonsumsi dalam bentuk produk segar, dan perlu dicatat bahwa di sini estimasi emisi yang kita lakukan untuk setiap produk makanan ini adalah produk segar, bukan produk dalam kemasan. Nah, ini adalah produk dari minuman, kita juga mencoba untuk memberikan estimasi beberapa jenis minuman, cuman memang masih belum banyak, karena memang studinya yang masih terbatas, dan juga ada beberapa produk lainnya yang biasa ada di dapur kita sehari-hari, kayak gitu seperti gula, kopi, coklat, dan jenis minyak-minyaknya. Nah, memang dari jenis produk yang sudah kita coba masukkan ke dalam aplikasi emisi, ini memang masih banyak yang masih belum ter-cover, cuman nanti kita akan terus mencoba meng-update untuk bisa meng-cover semua jenis produk makanan yang biasa kita jumpai di sehari-hari. Nah, selanjutnya ini adalah alur perhitungan emisi gas rumah kaca dari makanan rumah tangga. Di sini kita mencoba, di aplikasi emisi, kita mencoba menghitung emisi gas rumah kaca itu per rumah tangga, dan kemudian kita coba bagi menjadi emisi per orang. Kenapa per rumah tangga? Karena tadi jenis-jenis produk makanan yang tadi sudah dipaparkan di tabel-tabel sebelumnya itu, biasanya konsumsi kita bersama di rumah. Jarang mungkin orang yang membeli itu untuk dirinya pribadi, kecuali orang yang nge-cost gitu ya, mungkin dia beli untuk dirinya sendiri. Nah, karena ini dihitung untuk rumah tangga, maka input data yang kita perlukan pertama untuk menghitung emisi dari makanan di aplikasi emisi adalah jumlah orang dalam rumah tangga, kemudian jenis produk makanan yang kita konsumsi, dan juga berat dalam kilogram ataupun volume dalam liter setiap jenis produk makanan tersebut. Nah, setelah pengguna aplikasi memasukkan data konsumsi makanannya ini, maka aplikasi akan mencoba mengakses faktor emisi atau estimasi emisi pada 90 persential tadi, yaitu angka-angka yang tadi sudah dimasukkan di tabel, di slide sebelumnya. Nah, kemudian akan dari situ, akan menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan ini dalam bentuk kilogram CO2 ekipalen. Nah, ini adalah rumus perhitungannya. Nah, sebenarnya rumus perhitungannya cukup sederhana. Kita hanya perlu menentukan jumlah berat atau volume dari setiap makanan, kemudian kita bagi dengan jumlah orang atau PI ini, jumlah orang dalam rumah tangga, kemudian dikalikan dengan faktor emisi. Nah, faktor emisi ini yang tadi sudah dijelaskan di dalam tabel sebelumnya. Nah, jadi ini cukup simple. Misalkan kita tahu berat makanannya berapa, kemudian kita bagi dengan jumlah orang yang ada di rumah, kemudian dikali dengan emisi faktor tersebut. Nah, nanti akan muncul emisi dari setiap jenis makanannya untuk per orang. Karena kenapa kita hitung untuk per orang? Karena kan memang aplikasi emisi ini sifatnya individu, di mana kita mau mengetahui emisi dari konsumsi hari-hari setiap orang, setiap pengguna. Kemudian, next. Nah, ini contoh perhitungannya. Bisa dilihat dari studi kasus ini, ada pencinta daging. Kita coba ambil pencinta daging di mana orang ini apa ya, suka banget makan daging gitu dalam satuan waktu tertentu. Misalkan dia makan daging sapi, kemudian daging ayam, nasi, bawang, dan seterusnya. Dan kemudian dari sini kita coba tentukan berapa kilogram atau liter bahan atau jenis makanan tersebut, dan coba dihitung dengan faktor emisi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sehingga bisa dapat total emisi untuk semua ini, untuk semua bahan makanan ini adalah 354,6 kilogram CO2 equivalent. Nah, dari sini untuk kita bisa menghitung emisi per individu, tinggal kita bagi dengan jumlah orang dalam satu rumah. Wah, tangganya berapa gitu. Jadi, kalau di sini kasusnya ada 4 orang dalam jumlah rumah tangganya, akan dibagi 4 sehingga hasilnya 88,65 gitu. Next. Nah, ini contoh studi kasus yang kedua, yaitu pencinta seafood. Tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa setiap protein tadi juga memiliki estimasi emisi yang berbeda. Di sini kelihatan bahwa seafood itu memiliki estimasi emisi yang jauh lebih rendah dibanding daging-dagingan, sehingga emisi yang dihasilkan pun juga jauh lebih sedikit gitu, hampir setengah dari emisi yang dihasilkan dari daging tadi. Next. Di sini ada vegetarian. Nah, vegetarian kalau kita bandingkan lagi, ini jauh lebih sedikit lagi ketimbang dengan emisi dari 2 segeri kasus sebelumnya. Di sini total emisinya bisa 115, dan di sini jumlah orang dalam satu rumahnya hanya 3, jadi 115 dibagi 3 bisa 38,38 kg CO2 ekivalen. Nah, dari sini mungkin teman-teman bisa melihat kenapa banyak orang yang memilih untuk menjadi vegetarian untuk mencoba menurunkan emisinya. Nah, namun di sini kami tidak bermaksud untuk merekomendasikan gaya hidup tertentu, kami cuma memberikan ilustrasi bagaimana setiap pilihan jenis makanan yang kita pakai itu bisa menghasilkan emisi gas rumah kasa yang berbeda-beda. Nah, jadi kebijaksanaan dalam setiap individu memilih makanan itu sangat menentukan terhadap emisi yang dihasilkan. Oke, ini simplifikasi dan limitasi seperti yang saya bilang tadi, karena ini estimasi emisinya ini dihitung menggunakan metode LCA yang sudah ada, emisi GRK yang diestimasikan itu dalam bentuk kg CO2 ekivalen, sehingga kita tidak bisa tahu spesifik emisi untuk jumlah emisi untuk masing-masing jenis gas pemakasihannya. Kemudian faktor emisi di sini, kita mencoba menggunakan angka yang cukup general, karena tadi kita mengambil 90 persentil tadi, dan ini juga bisa bentuk generalisasi yang mungkin bisa setiap produk yang kita makan itu sebenarnya emisinya bisa berbeda begitu, namun kita coba ambil angka yang paling umum muncul untuk emisi dari jenis makanan tersebut. Kemudian kita juga mencoba untuk mengkelompokkan jenis-jenis makanan, jadi tidak dibuat benar-benar satu, misalkan sampai tadi bawang dan sejenisnya, kemudian anggur dan sejenisnya, jeruk dan sejenisnya, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa membedakan, misalkan kalau apel Fuji, misalkan sama apel Malang, itu sebenarnya emisinya akan berbeda, cuman kita kerompokkan jadi satu tipe apel, dan kita ambil nilai rata-rata umumnya, atau tadi yang 90 persentilnya. Itu tiga faktor simplifikasi ini yang mungkin sebenarnya akan mempengaruhi hasil emisi yang kita hasilkan, cuman kita dalam aplikasi emisi sendiri, kita berusaha untuk tujuan utamanya, untuk bisa menampilkan gambaran estimasi emisi dari setiap pilihan produk yang digunakan. Dan harapannya simplifikasi ini tetap tidak merubah esensi dari perhitungan emisi dari makanannya. Kemudian limitasinya sendiri, memang tadi yang saya jelaskan bahwa studi LCA untuk jenis-jenis produk makanan yang spesifik di Indonesia masih terbatas, jadi kita memang masih menggunakan estimasi emisi secara global yang memang sudah dipublis hasil studinya menggunakan LCA, kayak gitu. Nah, itu adalah beberapa simplifikasi dan limitasi yang kita pakai di dalam aplikasi emisi. Dan yang terakhir adalah next geo, pengembangan selanjutnya. Nah, untuk pengembangan selanjutnya sendiri, kita ada empat rencana pengembangan. Yang pertama, permuktahiran secara berkala, faktor emisi, seiring dengan perkembangan studi. Tentunya kita nanti akan terus melihat update dari studi-studi life cycle analysis lainnya untuk bisa kita upgrade ke faktor emisi yang dipakai di aplikasi emisi. Kemudian kita juga akan melakukan penambahan jenis-jenis produk makanan lainnya yang mungkin lebih sesuai untuk konteks Indonesia. Kemudian yang ketiga, yaitu penambahan estimasi emisi per jenis emisi gas rumah kaca. Ini sedang kita usahakan untuk bisa kita tahu emisinya tidak hanya dalam bentuk kilogram CO2-kacil lain, tapi dalam bentuk masing-masing jenis gas rumah kacanya. Tapi mungkin ini masih tahapan yang cukup panjang. Kemudian yang terakhir adalah menambah perhitungan emisi dari sektor lainnya. Nah, ini adalah beberapa rencana pengembangan aplikasi emisi yang akan kita lakukan. Nah, itu saja dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan sisi tanya-jawab ya, Mas Rizky. Ya, itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dewi untuk presentasinya. Sangat komprehensif ya. Sebelumnya mungkin saya ingin mengingatkan kembali bagi yang masih bertanya, slide presentasi ini akan dibagikan setelah sesi besok. Jadi, teman-teman, kalau ingin menikuti sesi besok, silakan nanti kami akan kirimkan seluruh slide presentasinya. Yang pertama, yang kedua, silakan. Setelah ini akan ada presentasi dari Mas Kresna, dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diketik di kolom chat. Tanpa menunda lagi, saya persilakan kepada Mas Kresna untuk mempresentasikan. Silakan, Mas Kresna. Terima kasih banyak, Mas Rizky. Saya akan mempresentasikan tentang rahsia nusantara dan apa yang kita kerjakan selama ini. dan terima kasih juga kepercayaannya dari tim WRI sudah berkerja sama dengan kami. Ini aku kurang terbiasa sebenarnya kalau misalnya pakai ini ya, full screen, jadi harapannya ini sudah lumayan jelas ya. Jadi, kurang lebih rasa nusantara ini kita mengangkat nilai-nilai local wisdom yang ada di Indonesia dan kita mengolah rempah-rempah yang ada di Indonesia juga. Karena kita percaya bahwa masing-masing daerah itu punya masalahnya masing-masing dan di daerah tersebut sebenarnya lahir solusi-solusi, potensi-potensi solusi yang ada di sekitar daerah tersebut. Indonesia di daerah tropis, suhunya cenderung hangat, terus kelembaban tinggi, ini menyebabkan virus, terus bakteri dan jamur mudah hidup ya. Namun kita punya, ada sekitar, ya sekitar 90% superfood yang ada di dunia itu bisa hidup di Indonesia. Jadi, kita punya sangat banyak potensi yang bisa kita olah untuk menyelesaikan masalah di daerah kita. Nah, di Rahsa Nusantara sendiri ada tiga value yang kita tawarkan kepada pelanggan kita, yaitu lokality dan diversity, kita mengangkat local wisdom yang ada di Indonesia, mengangkat produk local wisdom yang kita konsumsi lah, kurang lebih kayak gitu. Dan ini harapannya bisa memberikan solusi bagi masalah kesehatan dan well-being untuk warga di Indonesia. Dan yang kedua, karena kita mengangkat produk-produk local wisdom yang dikonsumsi, itu biasanya disampaikan dari perempuan ke generasi selanjutnya. Jadi, kayak kita misalnya minum jamu itu dapatnya dari ibu kita atau dari nenek kita gitu. Dan untuk bahan-bahan masak juga dari ibu kita gitu kan. Nah, di sini kita juga akhirnya sadar bahwa mengempower women ini jadi sesuatu hal yang sangat penting dalam visi-misi kita untuk memperluas hidup sehat dan lebih sustainable lagi. Lalu kita melakukan seperti fair wage, fair opportunity pada perempuan, dan empowering culture-nya juga apa namanya, ya, misalnya dari atas ke bawah, bawah ke atas juga. Jadi ada top down dan bottom up juga. karena pada akhirnya kalau misalnya kita bisa melakukannya secara equity, kita setara, akhirnya kita bisa mengoptimalkan perkembangan kita. Yang terakhir adalah conscious living dengan kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ternyata berdampak ke kehidupan lingkungan kita, kehidupan masyarakat kita. Nah, ini kita akhirnya bisa mengetahui apa yang perlu kita lakukan supaya memang akhirnya kita menjadi manusia yang bisa sehat, sehat untuk kita sendiri sebagai manusia dan sehat juga untuk alam yang akhirnya balik lagi untuk kita. Kurang lebih kayak gitu. Dan ada empat SDGs yang kurang lebih memang jadi apa namanya, fokus kita juga, yaitu good health and well-being, gender equality, responsible consumption and production, dan life online. Rasa Nusantara sendiri kita start dari tahun 2016 berawal dari saya bikin produk kunyit asem ini untuk istri saya yang baru saya melahirkan. Jadi saya ingin menghasilkan produk yang memang sehat dan bermanfaat juga buat istri saya dan anak saya dan dalam perjalanan memang akhirnya kok ini lumayan banyak apa namanya limbah sisa hasil produksi kita yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan dan akhirnya kita juga mulai lebih peduli lagi tentang hal tersebut terus dari bahannya sendiri kita juga tidak menggunakan pengawet sintetis pemanis terus perasa buatan dan pewarna gitu. Akhirnya kita berjalan mulai berkembang dan kita juga melihat bahwa dengan kita peduli dengan alam ini kita memang memiliki potensi-potensi lain yang mungkin tidak terpikirkan juga oleh bisnis-bisnis pada umumnya yaitu kita menggunakan sistem returnable packaging sistem ini karena memang akhirnya ternyata selain memang bermanfaat juga untuk alam itu juga memberikan insentif bagi pelanggan kita dan akhirnya meningkatkan loyalitas ke pelanggan kita jadi kita benar-benar merasakan bahwa kepedulian terhadap people planet ini benar-benar bermanfaat untuk kita bisnis secara competitive advantage-nya seperti itu dalam perjalanan tadi dari minuman kunyit asam yang sifatnya ready to drink kita akhirnya menciptakan produk yang sifatnya suplemental kemudian ada yang berupa bumbu pasta yang bisa langsung dimanfaatkan untuk memasak kemudian one shot elixir drink ini apa namanya kita mengeluarkan sari-seris atau ya minuman yang menggunakan sari-sari rempah kemudian ini juga t-sain kurang lebih mirip seperti teh terus kita juga memproduksi plant-based collagen booster jadi apa namanya biasanya orang-orang kalau misalnya mencari kolagen itu dari protein hewani tapi kita berhasil menemukan sebuah bahan sebuah bahan alam dari tumbuhan yang menghasilkan collagen booster dan kemudian kita juga mengolah rempah-rempah yang bisa kita minum kita juga akhirnya mengembangkan layanan produk digital kita yang mana ini menggabungkan fungsi dari untuk jual-beli produk kemudian kita juga membuat media dan kita juga membuat membangun komunitas di platform kita kenapa hal ini perlu karena kita melihat bahwa yang namanya hidup sehat dan lestari ini kita harus bersama-sama jalannya jadi kita kita perlu pentingnya tanggung jawab dari produsen dan kita juga mengajarkan kepada konsumen kita untuk hidup lebih sehat dan sustainable untuk diri kita sendiri keluarga sebagai manusia dan lingkungan sekitar kita dan akhirnya bumi kita juga nah ini kurang lebih yang kita lakukan jadi rahsia Nusantara mengambil rempah-rempah dari petani kemudian kita olah jadi produk-produk ini itu untuk kita manfaatkan untuk manusianya dan kita juga mengolah limbah produksi kita untuk jadi pupuk untuk balik lagi ke dimanfaatkan untuk petani jadi pupuk organik dan kita juga mengolahnya menjadi high protein biomass yang nextnya sebenarnya itu juga akhirnya bisa bermanfaat untuk makanan masa depan mungkin karena tingkat proteinnya tinggi dan bahkan juga berfungsi untuk next product kita lagi gitu kayak misalnya ada suplemen juga terus bahkan kita juga ada potensi untuk menjadi kosmetik juga produknya nah dari produk-produk ini dikonsumsi dan kemudian packagingnya bisa dikembalikan supaya bisa dimanfaatkan kembali dan tadi apa namanya disini kita juga akhirnya menciptakan edukasi juga supaya memang akhirnya kita berkumpul bersama sebagai suatu stakeholders yang luas untuk menghasilkan gaya hidup yang sehat dan berkesadaran jadi kurang lebih visi-misi kita selama beberapa waktu ini pengen banget jadi salah satu stakeholders di dunia hidup kesehatan dan berkelestari ini untuk membantu mempercepat hal tersebut tercapai di Indonesia nah menjadi conscious ini memang apa namanya sebuah hal yang karena ini kalau misalnya kita lihat itu masuk ke dalam belief system values jadi ada beberapa hal yang memang jadi kita bangun sistemnya yang pertama kita tadi menggunakan local and diverse ingredients kemudian kita memproses bahan-bahan alami kita juga memproses sisa produksi kita kemudian kita memanfaatkan kembali packaging kita dan kita juga akhirnya sangat-sangat mendapatkan manfaat sekali bekerjasama dengan tim URI untuk akhirnya kita mengkalkulasi dan menganalisi emisi dari sistem produksi kita kenapa karena kita percaya banget dengan kita dengan awalnya kita memulai dengan mengukur hal ini nextnya yang bisa kita lakukan adalah mengendalikannya baru nanti akhirnya selanjutnya adalah men-scalingkan sehingga kita bisa membantu agar manusia menjadi lebih net positif mirip kayak sebutlah kurang lebih kayak gitu nah ya kita menggunakan ingredients yang selokal mungkin karena dengan kita akhirnya melakukan hal ini kita mendukung biodiversity yang ada di sekitar alam kita dan kita juga mendukung petani kita kemudian mendukung artisan-artisan yang mengolah produk-produk lokal ini sehingga ini juga akhirnya mendorong keberagaman dan kesehatan alam kita juga terus kita juga berusaha dan ya selalu untuk menggunakan bahan-bahan alami karena memang akhirnya produk-produk alam ini memang akhirnya kita percaya bahwa ini memberikan manfaat juga untuk tubuh kita dan lebih mudah diproses dan akhirnya kalau misalnya tidak dibutuhkan lebih mudah juga untuk dibuang oleh tubuh kita dan ini juga akhirnya juga akan berpengaruh kepada alam sekitar kita itu nah ini kita tadi sudah sempat kita ceritain juga kita meng-sess organik kita supaya tadi akhirnya bisa bermanfaat untuk menjadi dimanfaatkan oleh alam kembali dan bahkan dimanfaatkan lagi oleh manusia sehingga terjadi proses yang sangat apa namanya sirkular lah ya selanjutnya reusable and returnable packaging produk-produk kita yang yang menggunakan gelas ini kita bisa kita manfaatkan lagi sehingga karena sebenarnya memproduksi gelas ini sebenarnya emisinya cukup tinggi gitu kan tapi potensinya jika kita bisa menggunakannya kembali nah ini ini yang akhirnya bisa kita mengurangi emisi dari apa yang bisa biasa kita gunakan di setiap harinya gitu kan dan kita sudah mulanya dari tahun 2016 sejak kita mulai kemudian kita juga sudah melakukannya di Bandung dan Jakarta dan sekarang kita sedang melakukan prototype untuk bisa kita manfaatkan sampai ke skalanya nasional gitu kita kita menggunakan sistem ini di platform digital kita sehingga siapapun yang memang peduli dan ingin melakukannya sehingga lebih mudah memanfaatkannya dan kita juga memberikan benefit financial juga ke pelanggan kami nah yang terakhir kita melakukan komitmen juga terhadap dampak ke pemerintah kemudian ke sistem bisnis kita juga ke pekerja kita ke pelanggan kita ke komunitas komunitas di sekeliling kita dan juga ke environment kita dan salah satu langkah yang menurut kami penting juga akhirnya itu adalah mengukur emisi yang kita hasilkan dan akhirnya menganalisis dan akhirnya kita bisa mengurangi secara dramatis harapannya seperti itu ini kurang lebih apa yang sudah kita lakukan perkembangannya dari awalnya kita tahun 2016 start dengan apa adanya dengan sangat sederhana dan tahun kemarin kita sudah mengolah 17 ton organik kemudian kita juga sudah mengukur bisa sampai 66 66 botol plastik kita untuk tidak gunakan karena kita juga akhirnya bisa mengolah kembali botol kaca kita dan kita juga ukur jenis produk kita sampai 70 karena ini akhirnya berhubungan dengan jumlah rempah dan herba yang kita gunakan gitu ya kurang lebih seperti itu terima kasih terima kasih Mas Kresna sangat menarik sekali baik karena Mas Kresna sudah selesai presentasi mungkin kita bisa lanjutkan dulu ke sesi tanya-jawab Mas Kresna mungkin bisa di stop share dulu ya boleh Mas Kresna boleh tolong di nah terima kasih oke sebelum kita menuju ke sesi berikutnya kita akan ada sesi tanya-jawab selama kurang lebih 15 menit ke depan nah ini sudah ada beberapa pertanyaan mungkin ada yang bisa bantu dari rekan-rekan sekalian dari Sakti Wulandari Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta apa dampak apa dampak paling kecil yang kita rasakan dan apa dampak paling besar yang akan terjadi selama 5-10 tahun ke depan apabila emisi yang dihasilkan semakin besar mungkin saya serahkan ke Mbak Dewi mungkin oke thank you Mas Rizky ya terima kasih Sakti Wulandari untuk pertanyaannya nah mungkin kemarin Mbak Sakti atau ya Mbak Sakti nih ya kalau sempat hadir di yang sesi panel sebelumnya disitu sudah dijelaskan ya kalau produksi emisi ini tentu berdampak besar sekali untuk terjadinya krisis iklim dimana krisis iklim ini juga mengakibatkan cuaca yang ekstrim kemudian dari cuaca yang ekstrim ini bisa mengakibatkan berbagai macam bencana alam yang sebenarnya sudah kita rasakan mulai dari banjir tanah longsor dan juga kekeringan di berbagai wilayah di Indonesia kayak gitu nah hal ini dalam 5-10 tahun ke depan yang kita rasakan sekarang mungkin bencana tersebut masih tidak terlalu sering ya mungkin di awal tahun atau pada periode waktu tertentu nah jika emisi yang kita hasilkan semakin meningkat tanpa ada pengurangan hal-hal ini bisa terjadi lebih sering dan ini bisa mengancam survival dari manusia sendiri begitu ya terima kasih Mbak Dewi yang lain mungkin ada tambahan kalau tidak mungkin saya bisa menambahkan sedikit baru-baru ini kan IPCC organisasi antar pemerintah juga sudah melaporkan mengeluarkan laporan terbaru tentang krisis reklim dan hasilnya cukup mengkhawatirkan lah kalau bisa dibilang karena dalam waktu dekat sebenarnya kita kayaknya sudah makan mencapai titik yang tidak bisa dikembalikan point of no return jadi usaha-usaha seperti ini memang mesti harus tetap kita usaha-usaha untuk mengulai emisi memang harus kita lakukan dari mulai dari sekarang dan tidak hanya di sisi kita saja sebagai konsumen tapi juga kita harus mendorong yang dari sisi negara untuk bisa melakukan hal tersebut nah kita juga harus mendukung apa yang sudah dilakukan mas Kresna nah itu mungkin melanjutkan juga nih ke pertanyaan berikutnya mas Kresna masih dari Mbak Sakti Kak beli produknya bisa dimana dan bisa jadi reseller enggak saya juga pengen tahu nih mas sebenarnya produknya produknya ini sebenarnya sudah disepasarkan dimana aja ya gitu dan bagaimana untuk memperluas jaringannya gitu sehingga mungkin-mungkin bisa disebarkan ke seluruh Indonesia gitu mas Kresna boleh tolong kalau dari Rasa Nusantara sendiri sebenarnya produknya kita bisa diakses dari online gitu jadi ada di Tokopedia Shopee BliBli Lazada juga ada terus di website kita juga bisa nah untuk di offline sebenarnya kita juga sudah cukup banyak ada di beberapa supermarket gitu kan ada di range market juga ada Chemchicks terus di Bandung juga ada kayak setiap di supermarket nah cuman memang akhirnya kalau misalnya di offline kebanyakan kita masih di Bandung sama Jakarta meskipun di daerah kayak Yogyakarta Surabaya kita juga udah punya partner toko yang memang menjual produk-produk kita menurut reseller itu bisa langsung menghubungi team sales ini atau bisa kontak di apa namanya sosial media kami gitu nanti apa namanya akan diarahkan ke sana kurang lebih seperti itu oke baik terima kasih mas Kresna sangat menarik sekali saya baru tahu saya juga jarang banyak keluar jadi susah gue belum tahu ada-udah ada di macam-macam oke berikutnya mungkin ini ada pertanyaan mengenai emisi yang pertama dari Rami perhitungan emisi dari konsumsi makanan yang ada di aplikasi emisi berarti dengan asumsi memang dari hulu produsen belum melakukan upaya penyerapan ya nah apakah besaran nilai faktor emisi untuk perhitungan emisi dari konsumsi rumah tangga yang tadi tampilkan berpengaruh akan berpengaruh jika dari hulu sudah melakukan kontribusi penyerapan emisi mungkin ini saya juga tambahkan juga nggak cuma buat Mbak Dewi tapi buat Mas Kresna Mas Kresna ada upaya nggak sih dari rasa Nusantara itu untuk bekerjasama dengan yang tadi perusahaan logistik atau perusahaan yang lain-lain untuk mendistribusikan barangnya dengan cara yang lebih rendah emisi Mas atau ada plan nggak ke depannya seperti itu Mbak Dewi atau Mas Kresna silahkan siapa yang mau dulu? Mas Kresna mau duluan silahkan masuk oke aku duluan ya jadi kalau sebenarnya untuk metode life cycle assessment sendiri itu memang kita dari hulu dari produsen nah tapi kalau jadi sebenarnya perhitungan itu sudah mempertimbangkan bagaimana emisi itu dihasilkan dan juga upaya-upaya untuk mengurangi gitu nah cuman untuk penyerapan saya kurang tahu ya untuk yang di sini karena saya tidak untuk yang faktor emisi dari life cycle assessment ini karena kami tidak mencoba mengupas satu-satu life cycle assessmentnya apakah mereka juga sudah mengurangi dari upaya-upaya yang dilakukan dari setiap produksen di model pertanian tersebut gitu nah cuman sebenarnya upaya penyerapan itu tidak mengurangi emisi yang dihasilkan emisi yang dihasilkan tetap sama cuman itu kita bisa mengkompensasi emisi yang dihasilkan itu dengan mencoba menyerapnya kembali gitu jadi kalau kita lihat secara simpelnya faktor emisinya akan tetap sama gitu akan berbeda jika memang apa namanya mekanisme produksinya yang diubah oleh produsen gitu misalkan yang tadinya biasa menggunakan misalkan energi yang dari batu bara kemudian mereka ganti dengan renewable energy tentu itu emisi yang dihasilkan berkurang dan itu akan mengubah faktor emisinya gitu simpelnya nah mungkin ini Mas Kresna bisa tambahin nih upaya untuk mengurangi emisi dari sisi produsen ya Mas ya kalau dari sisi kami memang akhirnya kan kita juga belajar juga untuk misalnya kita ikut mau masuk ke sertifikasi di Bitcorp gitu kan jadi memang akhirnya kita sangat-sangat dilihat mulai dari sourcingnya mulai dari bahan baku itu sama siapa kalau bisa emang akhirnya apa namanya teman-teman yang emang udah juga mengukur hal-hal yang sifatnya mengurangi emisi seperti ini ya minimal kayak misalnya produk-produk yang sudah organik gitu kan karena menggunakan apa namanya lebih minim dalam penggunaan emisinya gitu kan itu juga jadi sesuatu hal yang dipikirkan lah juga dipedulikan kita tapi memang akhirnya untuk di skala kami dan kondisi kami itu masih cukup sulit untuk menemukan bagian di hulu yang sesuai dengan kriteria tersebut tapi kita juga akhirnya ada beberapa yang skalanya masih kecil tapi memang masih belum belum apa namanya belum sampai di angka kita nah itu kita sudah punya beberapa rekan yang memiliki kriteria-kriteria tersebut terus di sisi prosesnya kita juga memikirkan untuk menggunakan kayak solar panel karena memang akhirnya banyak dari sistem kita yang menggunakan listrik kan sebenarnya jadi apa namanya solar panel ini memang jadi suatu investasi yang di awal cukup besar namun sebenarnya secara long term lebih memberikan secara finansial juga juga somehow punya potensi yang lebih baik gitu kan terus nah dari hilirnya juga tadi logistik nah ini ini juga apa namanya cukup menantang ya sebenarnya kayak Gojek sendiri kemarin juga sempat melihat kita lihat juga apa namanya mereka sudah berusaha mengukur dan akhirnya sudah mempersiapkan langkah-langkah apa saja yang bisa mereka lakukan untuk bisa akhirnya mengurangi emisi namun ya beberapa logistik yang sifatnya kayak karena kita biasanya based online ya ini masih kebanyakan mereka masih belum kita lihat masih belum mengukur hal tersebut cuman memang untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berusaha mengukur ini ini jadi apa namanya kita masukkan ke dalam peta sebagai partner yang memang potensi untuk kita apa namanya gandeng lah untuk akhirnya kita bisa mengurangi emisi dari hulu hilir sampai ke pelanggan kurang lebih seperti itu dan ya tadi sih kita juga kalau misalnya misalnya ini kita juga akhirnya merasa punya dorongan dan tanggung jawab juga untuk mengedukasi konsumen kita lah supaya hidupnya jadi lebih sehat baik terima kasih mas keresna dan mbak Dewi mungkin tadi jawabannya mas keresna juga menjawab pertanyaan dari mbak Fadila yaitu apakah emisi rumah tangga juga dipengaruhi oleh bahan baku oleh konsumsi tersebut seperti olahan makanan dan tepung tentunya dan kita juga mesti seperti yang mas keresna bilang kita juga mesti memilih apa ya istilahnya ya perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih memiliki sertifikasi yang baik saya tahu nanti mungkin mungkin kita bisa bertanya juga ke mas Agung dari WWF karena WWF juga punya kampanye tentang beli yang baik itu itu salah satu indikator yang bisa kita pakai lah intinya untuk membeli produk-produk yang mungkin rendah emisi juga dan bermanfaat bagi apa tidak terlalu mengusah lingkungan dan lain-lain berikutnya ini ada pertanyaan dari Laura Teleko berapa lama penelitian tentang LCA emisi ini dilakukan dan apa langkah kedepannya yang WRI lakukan untuk menggalakkan kebijakan atau langkah korektif yang terkait hasil penelitian tersebut untuk Ibu Dewi Sari Mbak Dewi silakan ya makasih pertanyaannya kalau dari sisi LCA-nya sendiri seperti yang saya jelaskan tadi kita tidak melakukan LCA secara langsung tapi kita menggunakan hasil study LCA yang sudah dikerjakan oleh berbagai peneliti di luar sana kita mencoba mengcompile dan mencoba mengambil angka tertentu tadi di angka 90% dari emisi yang dihasilkan nah langkah kedepannya yang akan dilakukan WRI tentunya yang pertama kita mencoba terlebih dahulu melalui aplikasi emisi ini untuk mencoba mengajak individu sadar dulu emisi yang mereka hasilkan berapa dari makanan kedepannya ketika hampir banyak apa ya maksud saya mungkin kita bisa mencapai semua warga gitu sadar nah dari situ kita juga berharap dari aksi kolektif ini bisa mendorong kebijakan dari sisi pemerintah begitu mungkin bisa mencoba mengajukan bagaimana kita bisa membuat sistem produksi makanan yang jauh lebih ramah lingkungan ke depannya dengan menunjukkan fakta-fakta bahwa tahapan-tahapan produksi tertentu menghasilkan emisi yang cukup signifikan dan kita bisa mungkin membuat satu mengajukan untuk pemerintah bisa membuat kebijakan untuk mengganti proses-proses tersebut yang emisinya banyak menjadi ke proses yang jauh lebih berkelanjutan kayak gitu kurang lebih kayak gitu gambarannya dari saya terima kasih Mbak Dewi oke ini mungkin akan ada pertanyaan lagi lebih lanjut nanti cuma untuk melanjutkan ke sesi berikutnya sorry kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya maksud saya dan kita mulai dengan cuplikan adegan tentang kelistrikan untuk sebagai pengantar dari cerita kita silahkan gue punya ide nih biasanya cewek itu bukan hanya suka sama penampilan luar aja tapi dia juga suka sama penampilan dalam contohnya badan bersih muka yang glowing dan badannya wangi baju boleh sama tapi casing tetap membesorah karena apa? karena mandi yang berlebihan walaah maksudnya mandi sama aja oi asih lu serik ya sama kegantan kue yang makin melop-lop ah cangkrik kamu ngapain silah katanya tadi udah mandi ini ngapain ano deh supaya wajahku tetep shining shimmery wing cerah secerah masa depan kita kita itu harus hemat air kamu pernah gak sih ngebayangin masa depan? eh pernah deh bahkan terlalu sering masa depan kita tua bersama yuto bukan itu maksudnya masa depan anak cucu kita apalagi itu terlalu sering bukan itu maksudnya masa depan umat manusia pak ngerti gak? kok di belakang dunia lain sana banyak banget orang yang masih butuh air apalagi air bersih ini sekarang malah buang-buang air pakai air seenaknya tapi dek aku lakukan ini semua demi kamu karena hemat air itu bukan cuma baik buat kita tapi baik untuk kelas area lingkungan betul kita juga harus hemat listrik pokoknya kalau ada listrik yang gak kepakai di rumah langsung dicabut aja karena semua itu berpengaruh pada kesediaan air bersih gitu baik itu dia tadi videonya ternyata bisa ditonton lagi di website video lalu berikutnya saya akan undang bicara berikutnya untuk membahas tentang pemaparan tentang penghitungan emisi di sektor kelistrikan dari penulis dan pengembang aplikasi emisi Mas Muhammad Rizky atau kalau misalnya kita apa kita bisa tindakan mas Taki silahkan mas Taki Oke makasih Mas Rizky makasih juga untuk Mas Kresna sama Mbak Dewi yang udah memaparkan tentang sektor makanannya jadi pada sisi ini mungkin saya akan coba memaparkan tentang metodologi untuk bagian listrik ini mungkin bisa dibantu Gio untuk di share script Oke mungkin dari Mas Rizky tadi sudah ada perkenalan sedikit tentang saya yaitu saya memang sebenarnya fokusnya itu terhadap mobility and transportation spesialis namun pada technical need note ini saya berkoordinasi dengan teman-teman di sektor energi khususnya ya baik di WRI Indonesia maupun WRI global terkait dengan penyusunan metodologi untuk perhitungan MBC dan CO2 pada kata-kata kematangan ini jadi ini saya mewakili teman-teman yang sudah berjuang untuk menulis metodologi ini untuk menjelaskan ini namun misalnya nanti pada saat sesi tanya-jawab ada beberapa hal yang mungkin belum bisa saya jawab nanti mungkin bisa disampaikan ke saya nanti kita bisa bahas di sesi selanjutnya atau mungkin via email next perhitungan aplikasi emisi khususnya di sektor peralatan ini dan juga kami akan mencoba menjelaskan tentang metodologinya dan pengembangan selanjutnya yang kami lakukan di aplikasi emisi next oke mungkin sedikit gambaran umum bahwa emisi sektor energi di Indonesia itu memang cukup tinggi ya dan dari sisi proporsi dari total energi itu sekitar lebih dari 25% ini which is banyak banget dari 969 megaton CO2 yaitu 243 megaton dan kontribusi emisi ini diprediksi akan meningkat dari data bapak nasi itu 2020 emisi dari energi mencapai lebih dari 50% dan emisi ini dikarenakan aktivitas menggunakan tenaga listrik itu sangat banyak baik dari sisi industri maupun kita sehari-hari memang tidak bisa lepas dari listrik apalagi kita sekarang WFI WFI ini banyak kita pakai AC kalau misalnya Jakarta ya misalnya kalau panas pakai AC atau kita standby seperti ini pakai laptop dan tingginya emisi ini sebetulnya memang dikarenakan dari komposisi pembakaran dari pembangkit istri kita itu memang bertumpuk pada fossil fuel atau batubara dan mungkin memang pemerintah saat ini melalui RUKTL itu sudah mengencanakan bauran energi dari energi terbarukan tanggal resar jadi ada target-target sesuai dengan Paris Agreement dan juga kontribusi emisi yang sudah ditapkan oleh Indonesia namun memang rencana pemerintah untuk menguari penggaraan emisi ini dari supply site itu perlu ada penyeimbang dari kita sebagai masyarakat yang menggunakan list ini untuk lebih bijak dalam menggunakan list ini sehingga jika di supply site sudah dikurangi maka dari aktivitas lainnya juga mungkin bisa dikurangi atau di nah harapannya aplikasi emisi seperti mungkin yang teman-teman yang sudah ikut di plenary kemarin itu bisa membantu mengedukasi atau mengetahui tentang bagaimana apa emisi kalian dari sektor ini peralatan dan juga langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi nah ruang lingkup dalam perhitungan emisi dan pelutan dari peralatan listrik ini memang peralatan listrik ini salah satu yang menambil korsi energi dan memang salah satu dan memang sektor-sektor peralatan listrik ini memang sektor-sektor yang berkaitan dengan personal kita sebagai individu dalam menggunakan listrik nah peralatan listrik yang kita masukkan ke dalam kestik channel ini memang kita didasarkan survei di beberapa negara berkembang khususnya di Asia Tenggara yaitu di Malaysia dan juga di Indonesia nah peralatan listrik ini kita masukkan seperti AC mesin pakaian kulkas lampu HP atau komputer head dryer kita yang memang umumnya digunakan dan ini juga peralatan listriknya sudah kita akan lakukan pemutahiran secara berkala karena kita tahu banyak teknologi yang sudah berkembang saat ini terkait dan juga alat-alat baru untuk membantu kita dalam kehidupan sehari hari nah untuk emisi gas rumah kaca dan kualitan udara yang kita coba hitung itu adalah pertama ini CO2 dan juga untuk kualitan ada SO2 dan NOx ini kita coba hitung dengan emisi faktor yang tersedia sama sama halnya dengan peralatan listrik kita juga coba menghitung ini sesuai dengan data yang ada dan jika datanya sudah ada yang memutahiran kita akan terkala next nah sebetulnya emisi mungkin teman-teman yang bergerak di bidang lingkungan gitu ya sudah tahu bahwa IPCC itu merupakan dasar dari kita menghitung atau termasuk juga dalam metodologinya itu konsepnya bisa kita lakukan terhadap air pollution juga nah di IPCC itu memang ada approach-nya itu ada dua yaitu top-down atau bottom-up dan IPCC itu merasakan bahwa kalau misalnya data aktivitas itu ada sangat available itu sangat kita menggunakan bottom-up approach nah bedanya apa bedanya kalau top-down ini kita berdasarkan jumlah dari yang pemandera mohon maaf kalau ada yang bisa tolong di mute oke silahkan nah kalau bottom-up approach itu kita berbasis aktivitas yang dilakukan artinya bagaimana kita menggunakan peralatan di sini next oke nah alur perhitungannya sebetulnya ini kalau teman-teman perhatikan ini sangat tidak rocket science ya maksudnya artinya sangat mudah untuk dimengerti oleh teman-teman gitu ya jadi kami ini membuat metodologinya ingin membalance antara tingkat detail artinya akurasi dan juga bagaimana kita bisa memudahkan dari sisi personal itu mengerti perhitungannya harapannya memang metodologi ini bukan metodologi yang fix gitu ya dan bisa dikembangkan untuk teman-teman khususnya dari sisi peneliti ataupun profesional yang mau yang menggunakan aplikasi nah sebetulnya ada tiga step yang kita lakukan dalam perhitungan ini pertama adalah pengguna aplikasi susnya aplikasi emisi atau misalnya metodologi jadi kita akan untuk penelitian lain itu memasukkan data penggunaan peralatan listrik ini datanya itu apa aja yang kita masukkan itu adalah data jenis peralatan listrik dan konsumsi listrik jenis peralatan listrik dan konsumsi listrik nah meskipun konsumsi listrik memang nanti akan kita masukkan ke dalam perhitungan selanjutnya jam penggunaan jadi jumlah jam penggunaan alat listrik itu juga kita data dan juga orang yang menggunakan karena memang misalnya karena kita akan melakukan pendekatan berbasis personal pasti apa namanya kita harus membagi itu terhadap jumlah orang yang menggunakannya selanjutnya juga penggunaan itu juga kita apa namanya tanyakan baik itu penggunaannya seminggu itu berapa kali untuk mengetahui sebetulnya emisi per bulannya atau ketiga bulan dan juga kita juga menggunakan faktor-faktor database faktor-faktor yang dilahkan dalam perhitungan dan ini kita menggunakan data-data dari studi sebelumnya baik faktor emisi efisiensi thermal karena kita menggunakan pembangkit listrik jadi kita mengakomodasi itu energi mix itu nanti saya jelaskan dan transmission and distribution lances dan ketiga setelah itu setelah menggabungkan dari data-data dari aktivitasnya dan akses kepada faktor-faktor kita bisa menghitung emisi CO2 dan perhitungan perhitungan nomor satu itu bagian untuk menghitung konsumsi listrik jadi sebetulnya setiap orang itu mengkonsumsi listriknya itu berapa sih nah itu adalah yang bagian pertama nah bagian kedua itu bagaimana kita mengkonversi atau mengkoreksi faktor emisi listrik kenapa karena memang keunikan di negara Indonesia ini ya bahwa energi listrik itu mix gitu pembangkitnya nah ini kita melakukan koreksi berdasarkan tadi ya efisiensi thermal bahwa berdasarkan jenis bahan bakarnya jadi ada efisiensi yang bisa dihasilkan listriknya berdasarkan bahan bakarnya terus juga kita ada akan mengakomodasi juga transmission and distribution losses ya karena memang di negara Indonesia itu ada data terkait dengan jika satu kilowatt listrik dihasilkan ke dalam grid itu yang masuk ke rumah itu tidak tidak satu kilowatt itu jadi ada distribution lossesnya dan juga kita juga faktor emisi yang kita masukkan itu adalah per pembangkitnya atau adalah per bahan bakar pembangkit listriknya nah sehingga ini harus kita convert dulu berdasarkan mixnya ini tadi mixnya ini adalah mix satu kwh energi listrik di grid itu dihasilkan oleh berapa persen yang pembangkitnya batu bara berapa persen yang pembangkitnya misalnya gas atau berapa persen yang misalnya pembangkit sumber daya terbarukan nah ini yang kita masukkan next nah untuk dari sisi konsumsi listrik ini kita menggunakan data dari berbagai literatur sebelumnya itu ada dari unbound solar dan daphlogic itu memiliki namanya list konsumsi listrik per appliancesnya dan juga ada studi dari Saidur di Malaysia yang mempunyai konsumsi listrik per kilowattnya juga per apa namanya per peralatan listriknya nah faktor konsumsi listrik ini adalah merepresentasikan kebutuhan energi listrik untuk mencapai menggunakan peralatan sebut dalam satuan waktu tertentu ya kebetulan memang kita satuannya per jam disini dan dalam menentukan faktor ini kita menggunakan tadi yang saya jelaskan itu apa namanya literatur sebelumnya dan literatur sebelumnya itu memang sudah melakukan penelitian tentang faktor konsumsi listrik dan ini adalah merupakan nilai wakil pada peralatan listrik next nah selanjutnya untuk faktor koreksi emisi kita menggunakan beberapa data tadi seperti yang saya jelaskan ada dari emisi berdasarkan pembangkit listriknya yaitu berdasarkan source of energy nya baik di CO2 NOx atau SO2 dan juga kita menggunakan electricity fuel mix factor ya itu seperti coal gas itu kita menggunakan data dari kementerian ESDM elektrimix kita itu berapa gitu ya terus power plant thermal efficiency juga kita menggunakan data-data dari studi seluruh nah ini faktor-faktor ini yang kita kombinasikan untuk mencapai electricity vibration factor yang bisa disampaikan di slide setelahnya ini yuk next nah perhitung itu kita mencapai tiga angka ini jadi untuk CO2 itu corrected electricity emission factor itu 0,99 dan NOx itu sekitar 0,0019 dan SO2 itu 0,01 nah ini yang kita hasilkan berdasarkan mix dari pembangkit listrik transmission and distribution losses nya dan juga emission factor next nah setelah ada perhitungan tadi itu kan kita sudah mendapatkan corrective emission factor dan juga aktivitas yang sudah kita record ya ini contohnya perhitungan untuk MCCO2 ini contoh yang kami sampaikan juga di technical note bahwa kalau misalnya di kota besar ada kulkas ada air conditioning yaitu IC laptop silpon sama lampu nah ini contohnya dan duration perharinya juga kita masukkan nah faktor durasi wattage itu kita masukkan berdasarkan yang kita lihat tadi berdasarkan studi sebelumnya dan corrected emission factor sudah diapet dari tadi nah ini sebenarnya tinggal perkalian saja yang perkalian ini cukup mudah untuk dilakukan masing-masingnya jadi didapatkan total emission factor per person nya per week dan per 3 month nya juga kita masukkan next nah ini juga contoh untuk yang SO2 yang kita bedakan sebetulnya memang hanya corrected emission factor dan logika untuk perhitungannya seperti itu next nah terus ini untuk NOx gitu ya berbedanya sama seperti corrected emission factor nya saja tapi perhitungnya sama next nah selanjutnya ada beberapa simplifikasi dan limitasi yang kita lakukan dalam emisi publikasi ini karena memang kita seperti saya tadi bilang membalans antara detail sama keterus diadatan juga sebetulnya seperti misalnya beberapa faktor yang diabaikan dalam analisis itu adalah usia peralatan listrik kita tahu bahwa usia peralatan listrik pasti menghasilkan emisi yang berbeda ya karena mungkin apa namanya dayanya berbeda-beda gitu setelah pemakaian dan perawatan terhadap peralatan listrik contohnya saya juga seperti ini jarang melakukan perawatan kepada peralatan listrik yang saya gunakan gitu ya dan diasumsikan bahwa faktor-faktor ini telah dipertimbangkan ketika faktor konsumsi listriknya itu di apa namanya dilakukan studi oleh studi sebelumnya selain itu juga terhadap kompleksitas terkait gantung listrik seperti tadi energi mix yang saya gunakan kan energi mix satu Indonesia meskipun memang secara real memang satu KWH listrik yang digunakan di Jawa dan di Sumatera itu berbeda karena memang energi mix pembangkit itu berbeda antara Jawa dan Bali kita tahu sebenarnya Jawa itu kan kiritnya itu adalah Jawa dan Bali dan Sumatera itu punya kirit sendiri nah limitasi juga ada beberapa hal yang menjadi limitasi dan pertama itu terkait dengan data memang data-data ini kita tidak berhenti di sini dan data-data ini yang memang menjadi peran penting kita baik kami peneliti di WRI ataupun teman-teman semuanya yang berkejari peneliti itu untuk mengembangkan atau memutahirkan faktor-faktor emisi seperti itu dan kita berharap gitu ya nanti kita ada data yang baru yang lebih mutahir kita bisa meng-update apa namanya perhitungan ini agar lebih akurat gitu ya ke depannya dan selanjutnya ini adalah pengembangan selanjutnya selain kita sudah memasukkan ya aktivitas kegiatan sehari-hari di sini yang tadi saya bilang ada tiga pengembangan itu terkait dengan data-data base dan satu pengembangan itu kita rencanakan akan menambah perhitungan emisi dari sektor lainnya yang sedang khususnya saya sedang buat itu adalah untuk perhitungan emisi perjalanan udara menggunakan pesawat laut gitu ya pakai ferry dan juga logistik personal nah logistik personal itu seperti yang kita saat ini sering pesan ya di Tokopedia gitu ya misalnya atau Bukalapak atau e-commerce lain gitu ya kita kan sering mengirimkan barang nah kita rencananya juga melakukan perhitungan emisi dari sektor next mungkin ini terakhir dari saya terima kasih mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Agung terima kasih semua Mas Rizky oke Mas Rizky terputus mungkin kami serahkan ke Mas Agung bisa langsung join terima kasih Mas oh iya saya mau nanyakan dulu Mas Agung ada paparan atau kita diskusi aja Mas oh belum di mute Mas Agung halo halo maaf iya saya mau nincin untuk share screen ya Mas silahkan silahkan sudah bisa Mas coba saya sebentar ya Mas belum bisa lagi proses loadingnya agak lama ini kebetulan maaf jumpa Sambil menunggu mas mungkin ada yang Ini komputer air Tiba-tiba sedikit hang mas Nanti mungkin Ini sambil kita diskusi aja kali ya mas Mungkin Beberapa hal tentang Apa yang butuhnya misalnya WWF sedang lakukan terkait dengan energi ini mas Mungkin bisa dijelaskan kepada kami mas Ya baik Terima kasih selamat siang Bapak-Ibu sekalian Terima kasih untuk Memamparan para narasumber sebelumnya Sangat menginspirasi dan memberikan Tambahan membuka wacana ya Terutama juga bagi saya Terkait dengan informasi Apa yang telah WWF Indonesia lakukan Ada berbagai Macam ya Mulai dari yang sederhana Juga yang lebih advance gitu ya Salah satunya juga Kalau pernah dengar yang namanya Komunitas secret tower Sekalian Itu merupakan salah satu Apa namanya Usaha meskipun Kecil Dampaknya sangat besar Nah mohon maaf apakah sudah Nampak Udah ya Oh maaf Ini kenapa ya Tiba-tiba begini Ya Ya saya Boleh mulai ya Bapak-Ibu sekalian Silahkan mas Baik Mungkin untuk Apa namanya Untuk Temanya Saya tetap mengajuk pada yang Sempat disampaikan kemarin Semua bisa beraksi untuk Bumi kita Hanya saat ini Kemarin Diberikan mandat Untuk menyampaikan Lebih ke arah Fokus ke Listrik rumah tangga Saya akan mencoba menjelaskan Melalui presentasi ini Yang mungkin bisa Melengkapi presentasi Sebelumnya Dan bahkan Presentasi sebelumnya Bisa menambahkan Apa namanya Insight untuk presentasi Yang saya sampaikan berikut ini Baik Ini adalah yang Coba Nanti akan Kita Elaborasi bersama-sama Kurang lebihnya adalah Mengenai program Energi BWF Indonesia Kedua adalah Perlunya kesadaran Penggunaan perangkat listrik rumah tangga Yang terkait dengan Peningkatan emisi Selanjutnya Faktor yang mempengaruhi Penggunaan Perangkat listrik rumah tangga Terkait dengan Peningkatan emisi Serta aksi mitigasi Atau secara sederhananya Bagaimana kita Caranya Bisa bertanggung jawab juga Dalam penggunaan Listrik rumah tangga Sehingga Tidak banyak emisi Yang bisa Berkontribusi Dalam Apa namanya Istilahnya GRK Efek gas rumah kaca Baik Sedikit tentang WWF Indonesia Bapak-Ibu mungkin Pernah Dengar WWF Nah WWF itu adalah Sejak tahun 1961 Kemudian tahun 1962 Itu mulai masuk Di Indonesia Dengan penelitian Badak di Jumulon Kemudian di tahun 1998 WWF Indonesia Itu berbadan hukum Yayasan Sehingga WWF Indonesia itu Mulai lebih fleksibel Dalam hal Yang berkaitan dengan Apa yang Mandat sebagai Yayasan Nah visi dan misi kami adalah Sudah barang tentu WWF juga Di awal-awalnya Adalah konservasi Untuk Keaneka Keaneka ragaman Hayati Ini juga Saat ini juga Konsernya juga Pada Konservasi Untuk mitigasi Climate Change Ya perubahan I-Claim Nah ini ada Beberapa Divisi Kompos kami Untuk Indonesia Yang berkomitmen Untuk mengujudkan Alam Indonesia Yang lestari Beran-beran berkelanjutan Ada tumbuhan Dan satwa liar Yang mungkin Banyak Anakan yang Lebih familiar Dengan WWF Dengan satwa liar Dan juga Laut Pangan Dan hutan Iklim dan energi Serta air tawar Dalam sesi ini Mau licin Mungkin kita akan Membahas karena Berrelasi Dengan apa yang Sudah disampaikan Narasumber sebelumnya Juga Mas Taki sebelumnya Lebih ke energi Yang berhubungan Dengan Distrik Rumah Tangga Nah Divisi iklim Energi sendiri Itu Berfokus Untuk Menjadi Tim Yang bisa Menggawangi Untuk Dimana Perubahan iklim Nanti kan berpotensi Menganggung stabilitas Ekonomi Dan menambah Tantangan lingkungan Yang pusat Upaya Pembangun Pertanjutan Nah disitu Kami ada Bagaimana caranya Memitigasi Nah sedikit Mengenai Tadi mungkin Sudah disebut-sebut juga Tentang Perubahan iklim Dimana juga Atau Saya kalau tidak Salah dengar Juga ada IPCC Yang tentunya Berkolerasi Dengan Paris Agreement Dan beberapa COP BCOB Lainnya Dimana Para peneliti Telah memberikan Peringatan Bahwa Kenaikan suhu bumi Sebesar 1,5 derajat Celcius Akan memberikan Dampak bencana Yang besar Dan menimbulkan Kerugian dari Ski sosial Maupun ekonomi Tadi ada Pertanyaan Sebelumnya Bahwa Dampak Jangka pendeknya Apa Dan Dampak Jangka panjangnya Apa Yang barang tentu Saat ini Bahwa kita ketahui Pemenasan global Itu ya Sering didengung-dengungkan Pemenasan global Sendiri Itu adalah Peningkatan Konsentrasi Gas CO2 Dan lain-lain Sebenarnya Gas rumah kaca ini Terdiri Bari banyak gas Seperti yang disampaikan Mbak Dewi Tadi ya Juga Mas Taki Sehingga Menahan Lebih banyak Panas Dari matahari Hal ini menyebabkan Peningkatan Subumi Atau yang disebut Efek PR Gas rumah kaca Nah Efeknya apa Yang pertama Mungkin yang paling dekat Adalah mencairnya Es di kutub Mungkin disini Karena kita tidak punya Di negara Tropis ya Tidak ada es Dan tidak bisa melihat Airnya Apa namanya Es yang Mencair Nah Mencairnya es ini Akan Menjadikan Apa ya Berdampak dalam Kenaikan muka air laut Yang sehingga Terjadi banjir Di pesisir-pesisir pantai Mungkin Bapak-Ibu sekalian Yang pernah ke Daerah utara Jakarta Mungkin bisa melihat Ya ada Banjir rop Itu mungkin juga Bisa salah satu Dampak dari Perubahan iklim ini Kemudian dari Sisi kelautan juga Pemucatan terumbu karang Terganggu ekosistem laut Juga Berkurangnya Ketersediaan ikan Nah Kalau bicara Mengenai Perubahan iklim Tadi Seperti yang Mbak Dewi Sampaikan Kita tidak Bicara mengenai Cuaca pada saat ini Tetapi Long termnya Sehingga Perubahan iklim Saat ini Itu Akan bisa dirasakan Lambat laun Cepat atau lambat Akan dirasakan Seperti yang saat ini Mungkin yang terjadi adalah Kenapa musim Musim itu tidak konsisten Yang seharusnya musim Panas Kok Musim hujan Tapi seharusnya musim hujan Kok Jadi musim panas Tidak menentu Nah inilah adalah Dari salah satu Efek perubahan iklim Itu sendiri Nah Perubahan iklim Itu merupakan Isu global Yang menjadi tanggung jawab Bersama tentunya Dari persetujuan Paris Yang diratifikasi oleh 190 negara Atau Kalau tidak salah 195 Yang saya lupa Perjanjian internasional Yang bertujuan Untuk membatasi Pemenasan global Di bawah 2 derajat Celcius Dan lebih baik lagi Hingga 1,5 derajat Celcius Kalau di pemerintah Indonesia Diturunkan pada PP no. 79 Dalam KEN Dan juga di perpres No. 22 Yang disebut RUEN Atau Rencana Umum Energi Nasional Nah Ini adalah data Sebelah kanan Ini merupakan data 10 negara Penghasil emisi Karbon dioksida Karbon dioksida Terbesar di Indonesia Beberapa artikel Memang menyebutkan Indonesia adalah Menempati posisi Keenam Dari 10 besar Kontributor Emisi karbon Yang dihasilkan Jadi Ini menjadi Apa ya Biasanya orang Kalau 10 besar itu kan Apa namanya Sangat bangga ya Tetapi kalau Menyumbang emisi karbon Ini agaknya harus Kita sebaliknya Gitu ya Apa saja sih Inisiatif WWF Indonesia Yang pertama adalah Salah satunya adalah WWF Indonesia Bermitra dengan WRI Saat ini Kami sedang Kami sedang Lakukan Dalam Sampai akhir tahun ini Dan mungkin Kemudian akan berlanjut Mengembangkan Solusi terkini Untuk perubahan iklim Yaitu Efisiensi energi Dan menorong perubahan Menuju energi terbarukan Yang fokus pada Sektor komersial Dan industri Salah satunya Kami sedang Mengidentifikasi Beberapa potensi Biomess Untuk Transisi energi Dari boiler Boiler batu bara Menuju Biomess Terus yang Kemudian adalah WWF Indonesia Telah menginisiasi Pembentukan komunitas Pemuda untuk Kampanye Earth Hour Di 30 kota di Indonesia Diselaki WWF Indonesia Membangun komunitas Marine Buddies Di 10 kota Yang sadar akan Pentingnya konservasi Sebagai bagian Fundasi pembangunan Berlanjutan Dan pemanfaatan Sumber daya laut Satu lagi Adalah Kita Secara Periodik Setahun Atau Setahun Sekali Menyelenggarakan Workshop Atau Membuka Kegiatan kompetisi Yang disebut One Planet City Challenge Itu Merupakan Kegiatan kompetisi Persahabatan Dimana Mengundang kota-kota Maupun daerah Yang memiliki Komitmen Dan perencanaan Pembangunan rendah emisi Dan adaptif Terhadap Jampak perubahan Iklim Hal tersebut Selaras Dengan tujuan Yang ditetapkan Dalam Perjanjian Paris Nah disini Sudah banyak Perikut Sertaan Dari Pemda Kota Majia Maupun Pemkat Pemkap Untuk mengikuti Kompetisi Persahabatan ini Nah Kenapa sih Harus mengikuti Karena Hal ini Juga Memperlihatkan Bahwa Apakah Pemkap Pemkot Tersebut Sudah Mulai Melakukan Mitigasi Dengan Cara Apapun Sehingga Bisa Kita Inventar Zero Ternyata Kota ini Kabupaten ini Sudah melakukan Mitigasi Untuk Climate Change Dan yang Terakhir WWF Indonesia Bersama Dengan Community Based Organization Atau Organisasi Lokal Di Wilayah Wilayah Provinsi Maupun Kepupaten Itu Melakukan Advokasi Campaign Dan Capacity Building Biasanya Kami Mengadakan Training Dan Pembuatan Modul Sehingga Inisiatif Ini Boleh Mendorong Untuk Menuju Transisi Energi Menuju 1,5 Derajat Celcius Itu Adalah Yang tadi Adalah Inisiatif Yang WWF Sudah Kerjakan Ada Beberapa Banyak Lagi Yang Mungkin Yang Tidak Sempat Disampaikan Karena Sudah Pernah Dikerjakan Lalu Nah Mengenai Climate Change Sendiri Apa sih Hubungannya Dengan Emisi GRK Yang Tadi Sempat Disampaikan Di Slide Sebelumnya Kita Ketahui Beberapa Penyumbang Emisi GRK Kalau Kita Lihat Di Chart Yang Sebelah Kiri Karena Kita Akan Berdiskusi Mengenai Emisi Dari Rumah Tangga Kita Bisa Melihat 11% Perumahan Itu Lumayan Lumayan Besar Itu adalah Kalau disini Adalah Empat Urutan Keempat Penyumbang Emisi GRK Ada Beberapa Ada Beberapa Artikel Bahkan Perumahan Menyumbang Nomor Tiga Untuk Emisi GRK Di Nah Kenapa Kok Kita Biasanya Disebutkan Mbak Dewi Juga Mas Taki CO2 Yang Dihitung Padahal Banyak Gas-gas Lain Yang Harus Dihitung Ini Nanti Ahlinya Mas Taki Juga Mbak Dewi Tentunya Bisa Menjelaskan Kalau Kalau Kita Lihat Di Pijat Yang Sebelah Kanan Justru Karbon Dioxida Itu Menempati Porsi Terbesar Sehingga Ukuran Yang Digunakan Untuk Perhitungan Karbon Dihitung Jumlah Volume Masa Jenis Dalam Kilogram Maupun Ton CO2 Equal Equivalent Nah Inilah Yang Menjadi Tantangan Kita Bagaimana Caranya Untuk Melakukan Mitigasi Atau Setidaknya Langkah Sederhana Tetapi Berdampak Yang Besar Nah Ini Yang Sempat Di Slide Sebelumnya Adalah Hal Kecil Berdampak Besar Aksi Mitigasi Komunitas Earth Hour Jadi Kegiatan Earth Hour Itu Yang Ada Di Jakarta Ada Di Tempat-tempat Yogyakarta Itu Biasanya Bersama-sama Pada Setiap Sabtu Terakhir Di Bulan Maret Setiap Tahunnya Berupa Pemadaman Lampu Dalam Satu Jam Jadi Meskipun Ini Hanya Oh kok Ternyata Satu Jam Apa Efeknya Nanti Itu Dengan Kalkulasi Yang Disampaikan Mas Taki Itu Pasti Akan Sangat Berdampak Besar Berapa Si Utuh Yang Dapat Dihemat Dari Dari Kegiatan Or Tauer Ini Juga Selanjutnya Berhubungan Tadi Ini Sedikit Saja Karena Sudah Disinggung Oleh Mas Taki Juga Hal Kecil Yang Bernama Besar Yaitu Dalam Hal Mitigasi Memadamkan Peralatan Listik Dalam Rumah Ketika Tidak Terlalu Dibutuhkan Atau Secara Bertahap Mengganti Peralatan Listik Rumah Tangga Yang Lebih Hemat Energi Contohnya AC Hemat Energi Lampu Hemat Energi Bahkan Secara Advance Ya Kalau Memang Waktunya Kita Menerapkan Energi Solar Paner Sebagai Substitusi Atau Atau Sedekannya Berkontribusi 50-50 Untuk Rumah Tangga Di Tempat Kita Mungkin Akan Lebih Baik Nah Secara Sederhananya Seperti Disampaikan Tadi Oleh Mas Taki Dalam Pemakaian Listik Itu Dihitung Dalam Watt Hour Juga Ada Faktor Emisi Yang Disini Mungkin Saya Mencuplik IPCC 2006 Guideline 4GHG Mungkin Dengan Pier 1 Dengan Default Kalau Mungkin Mas Taki Dan Mbak Dewi Nanti Mungkin Lebih Spesifik Dan Disini Saya Mengambil Contoh Kalau Setiap Pemakaian Listik 350 KW Itu Bisa Emisinya Adalah Sekitar 211 0,36 Kilogram CO2 Eqbalen Jadi Inilah Yang Menjadi Apa Ya Pemahaman Secara Serhana Kenapa Kita Harus Mematikan Lampu Yang Tidak Dibutuhkan Listik KWH 350 Sampai 550 Dan Bapak Ibu Sekalian Mungkin Bisa Menghitung Nanti Nah Kenapa Kita Berfokus Dimulai Dari rumah Sendiri Kalau Kita Lihat Di Chart Yang Sebelah Kanan Atas Nah Ini Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Rumah Tangga Yang Kuning Itu Menempati Porsi Juga Banyak Disusul Dengan Komersial Dan Juga Tentunya Industri Transportasi Juga Gede Nah Inilah Yang Harus Menjadi Kesadaran Bagi Kita Semua Bagaimana Caranya Untuk Meminimalisir Atau Memitigasi Dampak Dari Beban Iklim Ini Melalui Rumah Sendiri Nah Kenapa Kebutuhan Listik Rumah Tangga Di Indonesia Sangat Ya Setidaknya Sangat Berpotensi Melihat Data Listik Indonesia 2019 Rumah Sebelah Kira Dalam Rumah Tangga Itu Secara Kita Lihat Presentasinya Lumayan Tinggi Nah Apa sih Dari Kita Mengerucut Lagi Di Rumah Tangga Itu Faktor Apa Saja Membuat Rumah Tangga Itu Tinggi Peralatan Apa Saja Yang Di Rumah Tangga Yang Membuat Penggunaan Listik Menjadi Besar Kalau Kita Lihat Di Sebelah Kanan Ada Pajar Ternyata Ada AC 55,16% Yang Digunakan Yang Berkontribusi Untuk Meningkatnya Penggunaan Listrik Rumah Tangga Nah ini yang Menjadi Mulai Kita mulai Sadat Oh ternyata Alat-alat ini ya Bapak Ibu bisa Lihat ada Pempa air Televisi Microwave Magic Share Lemari S Dan Beberapa Hal Lainnya Lemari S Juga Lumayan Besar Magic Jar Juga Lumayan Besar Selanjutnya Ini Saya Coba Memetakan Beberapa Faktor Yang Berpotensi Memengaruhi Peningkatan Penggunaan Listrik Rumah Tangga Lainnya Yang Meningkatkan Emisi CO2 Adalah Hal Lain Selain Penggunaan Itu Karena Apa Penggunaan Listrik Semakin Banyak Karena Apa Juga Yaitu Adalah Dari Faktor Tingkat Ekonomi Sendiri Rumah Tinggal Dengan Tingkat Ekonomi Yang Lebih Tinggi Menggunakan Energi Rumah Tanggal Lebih Besar Sehingga Menghasilkan Emisi CO2 Lebih Besar Ini Dari Studi Yang Dari 13 Dan Juga Tentunya Intensitas Pemakaian Alat Listrik Semakin Banyak Kita Menggunakan Pemakaian Alat Listrik Semakin Banyak Juga Emisinya Ini Ini Juga Di Studi Oleh Pak Wicaksono Nah Ada Data Yang Saya Cuplik Dari Statistik Ketenagalistikan 2016 Adistik 30 Kita Bisa Lihat Pertahun Dari 2006 Sampai 2016 10 Tahun Dalam Periode 10 Tahun Rumah Tangga Semakin Bertambah Itu Jadi Bisa Mengkonfirmasi Ketika Penambahan Jumlah Populasi Penduduk Itu Juga Akan Menambah Yang Namanya Permintaan Penggunaan Daya Listrik Hal 2006 Disebutkan Sekitar 33 Juta Di 2016 59 Juta Nah Hal-hal Ini Juga Di Apa Namanya Di Perkuat Dengan Jumlah Pelanggan PLN Menurut Sektor 2016 Dari Untuk Rumah Tangga Ini Selanjutnya Nah Beberapa Faktor Berpotensi Juga Mempengaruhi Peningkatan Penggunaan Listrik Rumah Tangga Meningkatkan Emisi CO2 Tapi Dalam Hal Ini Saya Mencoba Menambahkan Aksi Mitigasi Yang Sederhana Yang Mungkin Bisa Dilakukan Oleh Kita Semua Untuk Bersama-sama Menanggulangi Dampak Perubahan Igrim Ini Nah Biasanya Adalah Alat Listrik Rumah Tangga Yang Boros Listrik Alat Listrik Atau Perangkat Listrik Perangkat Elektronik Rumah Tangga Yang Boros Listrik Misalnya AC Rumah Tangga Yang Hemat Energi Membukan Daya Listrik Kecil Akan Tetapi Relatif Lebih Mahal Daripada Yang Tidak Hemat Listrik Nah Disini Sebenernya Ini Yang Saya Sampaikan Adalah Sebenernya Banyakan Orang Itu Ketika Belum Disadarkan Sama Saja AC Yang Yang Murah Maupun Yang Mahal Yang Mending Pokoknya Bisa Dingin Padahal Biasanya Yang Memang Mahal Itu Ada Inverter Sehingga Bisa Hemat Listrik Nah Inilah Yang Kita Coba Meng Encourage Kalau Memang Mau Investasi Lebih Lagi Dan Juga Berdampak Baik Bagi Lingkungan Kita Cari AC Yang Inverternya Ada Inverternya Dan Juga Hemat Energi Juga AC Masih Bicara Soal AC Ada Jenis Refrigram Yang Tidak Ramah Lingkungan Yang Kita Kenal Biasanya Itu Isi Tabung Freon AC R Berapa R Berapa Artikel Juga Menjelaskan Tentang Apa Namanya Pemakaian Freon Itu Dari Yang Dulunya CFC Sekarang Jadi HFC Yang Kita Kenal Dengan R32 Kalau Kalau Kita Lihat Di Indeks Tersebut Indeks Dingin Sampai 660 Potensi Penipisan Oson 0 Dan Potensial Pemenasan Global 675 Tapi Banyak Tabel Yang Menjadi Referensi Ketika Kita Ingin Menggunakan Jenis AC F32 Ini Biasa Digunakan Di Perumahan Kemendingan Keuangan Tetapi Saat Ini Juga Dari Beberapa Forum Penggunaan HFC Juga Mulai Dikendalikan Ditekan Karena Bisa Menyumbang 0,5 Derajat Celcius Penggunaan Emisi Gas Untuk Disuhunya Kita Bisa Melihat Bahwa Pentingnya Pemilihan AC Juga Menjadi Faktor Yang Berpotensi Untuk Meningkatkan Emisi CO2 Ada Juga Yang Lebih Alat Listrik Rumah Tangga Yang Boros Listrik Penggunaan Perangkat Listrik Yang Membutuhkan Daya Listrik Yang Besar Akan Berpengaruh Terhadap Jumlah Pemakaian Listrik Rumah Seperti Yang Sampaikan Mas Saki Tadi Sudah Terkonfirmasi Ketika Berapa Awat Dayanya Dibutuhkan Oleh Peralatan Listrik Dikalikan Dengan Waktu Dalam Jam Itu Bisa Diakumulasikan Dalam Satu Minggu Satu Bulan Dan Kita Bisa Kalikan Dengan Faktor Emisi Yang Disampaikan Mas Tadi Nah Mitigasinya Bagaimana Kalau Bapak Ibu Sekalian Pernah Lihat Lambang Energi Yang Ada Bintang Bintang Sebelah Kanan Bawah Itu ya Tingkat Hemat Energi Itu merupakan Label Hemat Energi Dimana Pemerintah Memandang Semakin Pentingnya Penerapan Standar Enerja Energi Minimum Atau Skem Dan Pencantuman Label Tanda Hemat Energi Pada Peralatan Atau Piranti Yang Digunakan Oleh Masyarakat Jadi Penerapan Skem Ini Juga Upaya Pemerintah Dalam Konservasi Energi Ibu Sendiri Jadi Kalau Bapak Ibu Sekalian Lihat Ya Merekomendasikan Untuk Mencari Peralatan Elektronik Yang Berleber Bintang Beberapa Informasi Bahwa Saat Ini Di Indonesia Peralatan Listiknya Khususnya AC Itu Masih Berleber Berleber Empat Bintang Karena Di Beberapa Tenggara Sudah Mulai Lima Nantinya Kalau Yang Tiga Kebawah Atau Empat Kebawah Tiga Kebawah Itu Akan Mulai Tidak Boleh Jadi Carilah Peralatan Peralatan Rumah Tangga Elektronik Khusususnya Yang Ada Level Emot Energinya Ini Hal-hal Yang Sederhana Yang Kita Bisa Lakukan Dimulai Dari Rumah Tangga Untuk Mengurangi Resiko Peningkatan Emisi CO2 Dari Peralatan Listrik Yang Kita Gunakan Di Rumah Juga Potensi Yang Baru Saat Ini Yang Sudah Sedang Kita Hadapi Dalam Satu Tahun Tidak 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 Ini Pandemi COVID Dimana Masyarakat Itu Pemunya Kebiasaan Baru Bekerja Maupun Sekolah Di Rumah Jadi Sudah Barang Tentu Pastinya Elektronik Dan Sebagainya Ini Akan Terus Digunakan Ketimbang Dibandingkan Sebelum Pandemi Yang Bapak Ibunya Bekerja Di Luar Anaknya Juga Sekolah Sekolah Offline Nah Bagaimana Cara Melakukan Mitigasinya Sederhana Seperti yang Disampaikan Mas Taki Dan Mbak Dewi Tadi Matikan Lampu Dan Gunakan Alas Listik Yang Perlunya Mari Bersama Selamatkan Bumi Kita Dengan Melakukan Kegiatan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim Melalui Cara Yang Mudah Dan Sederhana Mulai Dari Rumah Kita Sendiri Terima Kasih Terima Saya Kembalikan Ke Moderator Terima Kasih Mas Agung Sangat Menarik Sekali Apalagi Tadi Dikasih Tahu Siapa Apa Apliansus Atau Alat-alat Rumah Tangga Yang Menghabiskan Emisi Membuat Emisi Lebih Banyak Saya Kebetulan Lagi Pengen Pindah Rumah Jadi Pelajaran Yang Sangat Baik Buat Saya Terima Kasih Sebanyak Sebelum Saya Melanjutkan Ke Sesi Tanya Jawab Dan Saya Mengundang Kembali Orang-orang Untuk Mengirimkan Pertanyaannya Di kolom Chat Saya Mengucapkan Terima Kasih Banyak Pada Mas Kresna Mas Kresna Saya Dengar Mas Kresna Ada Agenda Lain Jadi Silahkan Mas Kalau Saya Ingin Duluan Tapi Terima Kasih Banyak Atas Presentasinya Tadi Terkait Rahsa Nusantara Itu Menjadikan Semacam Gambaran Untuk Memilih Produk Yang Baik Dan Bagaimana Kita Harus Lebih Banyak Riset Tapi Kalau Mas Kresna Mas Pengen Stay Silahkan Juga Tapi Kalau Ada Agenda Lain Saya Tidak Menahan Silahkan Mas Lalu Juga Saya Ingin Merangkum Sedikit Dari Seluruh Presentasi Yang Sudah Ada Pilihan Pilihan Yang Akan Kita Lakukan Untuk Mengkonsumsi Sebagai Masyarakat Apakah Itu Pangan Atau Air Seperti Yang Di Video Tadi Atau Listrik Seperti Dipresentasikan Oleh Mas Taki Dan Mas Agung Itu Sangat Penting Dalam Pengurangan Emisi Artinya Juga Kalau Misalnya Dalam Konteks Kelistrikan Yang Baru Saja Dibahas Kita Dapat Mengganti Perangkat Perangkat Listrik Yang Mungkin Lebih Ramah Agar Lebih Ramah Ringkungan Menggantinya Dengan Lampu LED Atau Kalau Bisa Pengen Ganti AC AC Yang Pake Inverter Dan Di Sisi Lain Mungkin Ada Tahapan Yang Lebih Lebih Besar Lagi Seperti Memberi Produk Produk Energi Terbarukan Memasang Solar Panel Kemarin PLN Meluncurkan Renewable Energy Certificate Yang Mungkin Sekarang Untuk Konsumsi Perusahaan Atau Konsumsi Perusahaan Belum Untuk Publik Tapi Kedepannya Berharap Ini Juga Bisa Ditransfer Menjadi Produk Yang Bisa Digunakan Oleh Publik Nah Itu Saja Dari Saya Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Saya Lihat Belum Ada Di Sini Tapi Mungkin Ini Aja Saya Mau Nanya Ke Belum Ada Kebetulan Saya Mau Nanya Mas Agung Jadi Ini Kan Buat Orang Mas Tadi Kan Ada Label Kalau Ketika Konsumen Pengen Dia Mungkin Enggak Mau Pindah Rumah Atau Dia Pengen Di Rumah Sendiri Untuk Konsumsi Listrik Ini Untuk Istilahnya Apa Untuk Berhemat Untuk Mengurangi Emisi Apa Mas Langkah Langkah Kecil Yang Bisa Dimulai Dulu Saya Tadi Tembaknya Kan Kayak Mengganti Lampu Dengan Lampu LED Tapi Menurut Mas Agung Sendiri Ada Langkah 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 Yang Lebih Konkret Yang Bisa Kita Lakukan Juga Silahkan Mas Agung Terima kasih Mas Rizky Jadi Kebetulan Juga Sedikit Pengalaman Saya Di Ini Dari Merucuk Awalnya Dulu Karena Dampak Pembelian Aplian Sisi Kita Biasanya Tergantung Dengan Kondisi Lingkungan Atau Rumah Kita Ketika Kita Mendesain Rumah Misalnya Karena Jika Kebetulan Ada Pengalaman Dalam Desain Bangunan Untuk Ramah Lingkungan Juga Itu Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Bahkan Kalau Waktu itu Ada Kemenperah Itu Diatur Berapa Luasan Jendela Yang Seharusnya Menjadi Standar Minimal Yang Harus Dipasang Di Setiap Ruangan Berdasarkan Luasan Luasan Ruangan Kamar Misalnya Ruang Tamu Sehingga Itu Akan Memperkecil Resiko Dimana Kita Menambahkan Kepas Angin Menambahkan AC Atau Lampu Terus Berapa Luas Berdasarkan Lumennya Harus Dengan Lampu Berapa Yang Cukup Jadi Tidak Tidak Harus Meluluh Kita Menggunakan Ini Harus Besar Supaya Terang Ya Harus Besar Tetapi Kita Ingat Bahwa Listrik Juga Akan Peralatan Itu Akan Berdampak Untuk Penggunaan Listrik Lebih Banyak Lagi Jadi Yang Pertama Adalah Yang Langkah Sederhana Pertama Adalah Memang Bagi Yang Ingin Mendisain Rumahnya Ya Didesain Yang Ramah Lingkungan Tapi Kalau Sudah Seperti Ini Yang Sudah Terjadi Memangnya Saya Sudah Beli Dari Pengembang Harusnya Begini Itu Pertama Memang Kita Harus Mencoba Mencari Seperti Yang Saya Disampaikan Mencari Apa Namanya Mencari Lampu 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 Itu Sangat Bermanfaat Sekali Juga Mencari Memasang AC Yang Hemat Energi Itu Juga Lumayan Membantu Meski Saat Ini Relatif Lebih Mahal Dari AC Yang Tidak Memiliki Level Hemat Tetapi Itulah Yang Menjadi Langkah Kita Untuk Bisa Membantu Menekan Atau Mengurangi Emisi CO2 Yang Dihasulkan Dari Penggunaan Perangkat Listrik Nah Hal lain Lagi Lebih Sederhana Sebenarnya Seperti Yang Dilakukan Teman-teman Maring Badis Yang Dengan WPS Juga Itu Paling Gampang Itu Kita Tidak Menggunakan One Plastic Single Use Yang Kita Biasa Tahu Jangan Gunakan Kemasan Kemasan Yang Sekali Pakai Terus Buang Ada Beberapa Penelitian Terakhir Saya Mendapatkan Beberapa Informasi Artikel Bahwa Menurut Studi Tersebut Dimana Sampah Plastik Itu Jika Terpapar Panas Akan Menimbulkan Akan Menghasilkan Gas Metan Jadi Tetap Mencari Rujukan Lain Menjadi Beberapa Metan Seliri Adalah Bagian Dari Gas Rumah Kaca Meskipun Tidak Sebesar CO2 Lebih Gampangnya Lagi Sampah Plastik Itu Tidak Mudah Terurai Lama Sekali Terurainya Jika Bertumpuk Semakin Lama Yang Pertama Pastinya Kebanyakan Sampah 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 Plastik Menyebabkan Ekosistem Bawa Air Bawa Laut Menjadi Terganggu Bahkan Mati Yang Bertumpuk Di Garatan Biasanya Menumpuk Bercampur Dengan Limba Organik Menjadi Menumpuk Menumpuk Sehingga Terjadi Efek Kegiatan Landfill Kalau kita Boleh Sebut Dimana Sampah Organik Tertutup Terselubungi Oleh Lapisan Penumpuk Layar Layar Itu Sehingga Terjadi Seperti Ruangan Yang Hampa Kedap Udara Di Dalam Situ Dan Disitulah Menghasilkan Gas Metan Yang Bisa Berkontribusi Dalam Emisi Gas Kaca Ini Kita Sudah Pernah Dengar Kalau Dibantar Kebang Atau Mohon Dikoreksi Kalau Salah Itu Ada Yang Meledak Sebenarnya Terbiasa Seperti itu Karena Beberapa Lokasi Lain Jika Ada Penumpukan Sampah Dan Disitu Akan Terjadi Gas Metan Tentunya Ketika Terselut Api Atau Itu Hal Flammable Yang Bisa Membuat Itu Bisa Meledak Bahkan Mohon Maaf Ini Septic Yang Di rumah Juga Itu Berpotensi Mengeluarkan Gas Metan Demikian Mas Rizky Mungkin Boleh Menjawab Terima kasih Pak Ini Kebetulan Saya baru Dikasih Tahu Juga Ini Sama Teman Teman Saya Ada Komentar Yang Sangat Menarik Dari Pak Hari Beliau Mengamati Bahwa Semakin Tinggi Pendapatan Seseorang Semakin Tinggi Serapan Listrik Ini Boleh Dikomentari Nggak Ini Mungkin Dari Mas Taki Dulu Kalau Dari Saya Sendiri Mungkin Akan Terjadi Semacam Saya Agak Setuju Sebenarnya Tapi Itu Dikembalikan Kesadaran Masing 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 Mungkin Ketika Kita Memiliki Purchasing Power Yang Lebih Tinggi Kita Memiliki Alternatif Untuk Memilih Yang Lebih Ramah Lingkungan Tapi Gimana Dari Mas Taki Sendiri Mas Agung Oke Makasih Mas Rizky Pak Hari Atas Pertanyaannya Sebetulnya Tentang Emisi Terkait Dengan Hubungan Dengan Income Itu Relatif Sebetulnya Jadi Tidak Serta Merta Income Menjustify Bahwa Emisinya Tinggi Tapi Itu Pasti Balik lagi Terhadap Aktivitasnya Ada Bisa Juga Masyarakat Yang Berkening Pendapatan Yang Tinggi Mungkin Misalnya AC-nya Di rumahnya Ada 20 Katakan Bisa Sekali Ya Pasti Emisinya Lebih Tinggi Daripada Misalnya Saya Yang AC-nya Di rumah Hanya Satu Itu Udah Pasti Namun Bisa Juga Kalau Misalnya Masyarakat Yang Ber Pendapatan Tinggi Misalnya AC-nya Ada 10 Tapi Dia Punya Renewable Energi Untuk 10 AC-nya Ya Mungkin Itu Emisinya Akan Rendah Karena Apa Namanya Energinya Semua Dihasilkan oleh Misalnya Solar Penal Jadi Memang Itu Sangat Terkait Dengan Bagaimana Kita Punya Intensitas Peralatannya Seperti Apa Dan Pembangkit Listrik Seperti Apa Tapi Memang Itu Baik Lagi Kediri Kita Sendiri Yang Punya Income Besar Atau Kecil Pasti Punya Langkah Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mengurangi Emisinya Mungkin Memang Kita Tidak Bisa Terhindarkan Untuk Menggunakan Peralatan Listrik Seperti Ini Kita Pasti Menggunakan HP Atau Lep Namun Kita Bisa Bisa Memiliki Langkah Langkah Yang Menguranginya Baik Misalnya Kita Mengurangi Penggunaannya Atau Misalnya Kita Memilih Peralatan Peralatan Yang Lebih Rendah Lebih Rembah Listriknya Misalnya Kalau AC Itu Coba Pakai AC Yang Hemat Energi Seperti Yang Hemat Energi Juga Seperti Itu Mas Mas Agung Ada Tambah Terima 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 Benar Benar Juga Yang Disampaikan Dari Mas Saki Adalah Sebenarnya Kebiasaan Ada Berapa Slad Yang Hasil Studi Yang Biasanya Juga Banyak Yang Dilakukan Ada Limitasi Juga Dari Studi Itu Namun Perlu Dikaji Ulang Apakah Itu Benar Menjadi Trend Bahwa Semakin Tinggi Tinggal Pendapatan Akan Membuat Emisi Semakin Tinggi Juga Harus Dikaji Terus Karena Ini Merupakan Hipotesa Yang Ada Apakah Ini Berhubungan Dengan Hipotesa Yang Pertama Menuju Hipotesa Yang Kedua Saya Setuju Itu Dari Mas Taki Sehingga Memang Tidak Serta Merta Ketika Ekonomi Naik Seperti Mungkin Rumahnya Gede Harus Banyak AC Tapi Tidak Harus Semuanya Dinyalakan Kalau Emang Dingin Harus Dinyalakan Dan Biasanya Jumlah Anggota Keluarga Itu Juga Akan Mempengaruhi Faktor Mempengaruhi Untuk Banyak Orang Menggunakan Listrik Jadi Mungkin Agak Lebih Mendekati Kalau Ketika Anggota Keluarga Yang Banyak Sehingga Listriknya Menjadi Semakin Banyak Mungkin Agak Relevan Tetapi Juga Balik lagi Seperti Yang Sampaikan Mas Tapi Kalau Anggota Keluarganya Memiliki Pengetahuan Bagaimana Cara Menghemat Listrik Itu Demikian Mas Terima kasih Mas Hati Baik Terima kasih Mungkin Pak Hari Kalau Misalnya Masih ada Tanggapan Lebih lanjut Silahkan Pak Saya masih Mengundang Pertanyaan Buat Teman-teman Sekalian Kalau Misalnya Boleh Ini Boleh Kalau Masih ada Ketertarikan Tentang Ini Sebelum Saya Lanjut Ke Sesi Berikutnya Kalau Misalnya Belum Ada Saya Mungkin Ada Pertanyaan Lebih lanjut Ini Kan Kita Sudah Dua Hari Untuk Membahas Pengurangan Emisi Kita Di Hari Ini Kita Ada Tentang Pangan Dan Juga Tentang Listrik Termasuk Resources Yang Mengurangi Air Sebenarnya Kalau Boleh Saya Bilang Sekali Lagi Dari Sisi Apa Ya Saya Pengen Tahunya Kita Ngomong Dari Sisi Masyarakat Kalau Misalnya Dari Sisi Hulu Dari Sisi Perusahaan Perusahaan Atau Dari Sisi Kebijakan Apa Sebenarnya Apa Dari Tentang Kelistrikan Kalau Misalnya Pak Agung Sama Mas Taki Boleh Ngomong Yang Sebenarnya Kita Perlukan Seperti Apa Agung Dulu Bapak Ya Mohon Maaf Tadi Ditekankan Dari Sisi Kebijakan Mas Rizky Iya Betul Mas Jadi kan Kalau tadi Kita bisa bilang Kayak Ini loh Yang sudah Bisa kita Lakukan Sebagai Masyarakat Tapi Kalau Mas Agung Sendiri Sama Mas Taki Kalau Ngeliatnya Dari Sisi Kebijakan Apa sih Yang perlu Kita Dapatkan Agar Paling 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 Untuk Pengadaan Pengadaan Istilahnya Untuk Masyarakat Semakin Mudah Semakin Aksesibel Untuk Mendapatkan Appliances Yang Lebih Ramah Lingkungan Atau Akses Untuk Membeli Listrik Yang Kita Semakin Mudah Apa Mas Yang Pertama Kali Kita Perlumin Indonesia Seperti Itu Ya Mungkin Secara Umum Saja Kita Sudah Pernah Dengar Dimana Apa Namanya Regulasi Pemerintah Untuk Program Ekspor Impor Listrik Dari Solar PV Concrete Yang Tadinya Isinya Mengkompensasi 65% Penggunaan Produksi Nah Ini Sepertinya Akan Direvisi Atau Akan Dibuat Ulang Menjadi 100% Itu Sebenarnya Merupakan Salah Satu Kebijakan Atau Terobosan Yang Menarik Bagi Beberapa Kalangan Yang Ingin Mencoba Memasang Rumahnya On Grade Dengan Solar PV Sehingga Lumayan Saya Hemat Listrik Nanti Juga Dapat Cashback Jadi Saya Tidak Perlu Bayar Listrik Mahal Ini Satu Peran Penting Pemerintah Ini Sangat Kita Apreciate Nah Yang Kedua Adalah Dari Sisi Financing Mungkin Karena Sudah Banyak Lembaga CSO Yang Mencoba Membuat Asokasi Campaign Melalui Webinar Untuk Campaign Biasanya Ini Orang Orang Sudah Mulai Beranjak Untuk Tertarik Menggunakan Energi Terbarukan Tetapi Saat ini Memang Cukup Relatif Lebih Mahal Daripada Existing Listrik Dari PLN Bayangkan Kalau Terakhir Saya Mendapatkan Informasi Per Watt Peak Untuk Solat WV Kalau Paling Mura Rp9.000 Sampai Rp15.000 Per Watt Peak Bayangkan Kalau Kita Butuh Minimal Untuk Rumah Tangga Sekitar 400 WP 600 WP Setara Dengan Indeks 4 Atau 5 Bisa Setara 1.000 Sampai 1.300 Watt Daya Rumah Tangga Jadi Kira-kira Bisa Sekitar Di atas 10 juta Untuk Instalasinya Bahkan Bisa Untuk Baterainya Satu Jangan Mahal Nah Itulah Yang Diperlu Menjadi Pemikiran Bersama Tidak Harus Pemerintah Juga Bahkan Stakeholder Terkait Producent Baterai Sekalipun Itu Mencoba Gimana Caranya Bisa Membuat Ini Akan Lebih Terjangkau Mengingat Kita Penggunaan Material Lokal Saat ini Lebih TKDN Lebih Didengungkan Jangan sampai Kita Impor Impor Dan Mahal Itu yang Menjadi Masalah Tentunya Itu mungkin Yang kebijakan Yang mungkin Bisa Mendorong Transisi energi Demikian Mas Rizky Mungkin Tambahan Dari Mas Saki Terima kasih Mas Mas Agung Mungkin Saya Menambahkan Tadi Seperti Mas Agung Memang Kebijakannya Itu Banyak Yang bisa Dilakukan Pemerintah Baik Sektor Suasa Ataupun Masyarakat Namun Mungkin Kalau saya Rangkung Kebijakan Itu adalah Untuk Memfasilitasi Karena Memang Tadi Kata Mas Agung Bahwa Masyarakat Sudah Ada Yang Interest Kait Menang Redable Energi Namun Memang Karena Tarifnya Belum Kompetitif Infrastruktur Masih Belum Kompetitif Kurang Banyak Orang Yang Menggunakan Selain Itu Industrinya Belum Digalakan Jadi Fasilitasi Ini Dalam Artian Bagaimana Kita Membuat Ekosistem Lebih Terjangkau Bagi Masyarakat Ataupun Dari Kapasitas Pembangkit Terpindahkan Dari Sisi Yang Kurang Sustainable Nah Yang Kedua Itu Mungkin Dari Sisi Sosialisasi Ke Masyarakat Kita Tahu Memang Sosialisasi Tentang Isu Iklim Ini Itu Masih Cukup Banyak PR Bagaimana LSM Atau NGO Atau Pemerintah Itu Bisa Mencocokkan Bagaimana Krisis Hitung Itu Sekarang Sangat Krusial Dan Juga Masyarakat Itu Bisa Menjadi Garga Tentang Untuk Mengurangi Efek Ini Selain Itu Pasti Pemerintah Dalam Sosialisasi Ini Harus Mencorkan Sesuatu Yang Pemerintah Yang Sudah Lakukan Baik dari Sisi Tadi Yang Saya Sudah Bilang Sudah Dilakukan Perbaikan Jadi Masyarakat Sudah Bisa Melihat Bahwa Pemerintah Benar Benar Komitmen Secara Full Sehingga Masyarakat Bisa Tergerak Langkah-langkahnya Aksi-aksinya Untuk Mengurangi Emisi Ini Tidak Hanya Di sektor Listrik Ini Tapi Di sektor Seperti Yang Langkaian Workshop Yang Kita Tidak Hanya Listrik Sekarang Besok Juga Ada Yang Tentang Waste Dan Juga Pakaian Dan Kemarin Setahun Lalu Jadi Secara Menyeluruh Bisa Mengurangi Itu Mas Rizki Baik Terima kasih Mas Taki Oke Mungkin Kalau Misalnya Sudah Tidak Ada Pertanyaan Saya Bisa Melanjutkan Ke Acara Berikutnya Berikutnya Ini Kita Agendanya Sebentar Saya Cek Saya Lupa Agenda Berikutnya Mungkin Gio Bisa Dikasih Tahu Agenda Berikutnya Agenda Berikutnya Dari Mas Nand Buat Tati Mas Saya Persilahkan Juga Untuk Mas Nanda Untuk Mempresentasikan Silahkan Mas Nanda Thank you Rizki Ya thank you Lagi Mas Agung Taki Dewi Dan Mas Kresna Yang Sudah Share Ini Menarik Sekali Diskusinya Dan Pemaparannya Baik itu Teknis Maupun Implementasi Di Lepangan Gitu Ya Really Appreciate Apa Insight Insight Dan Juga Pertanyaan Dari Teman Teman Halo Semuanya Di Indonesia Dimanapun Berada Semoga Sehat Selalu Perkenalkan Lagi Saya Nanda Dari Wari Indonesia Juga Akan Take A few Minutes Sebelum Kita Jam 12 Ini Selesai Sesuai Jadwal Untuk Share Lagi Apa Yang Kemarin Sudah Disampaikan Gitu Ya Di Panel Kemarin Sore Namun Sekarang Kita Coba Lihat Perspektif Langsung Untuk Pangan Dan Listrik Saya Coba Share Screen Sedikit Ya Jadi Ini Ceritanya Adalah Bagaimana Kita Menelurkan Secara Sientifik Tadi Contoh Maaf Ada Azannya Ya Teman Teman Jadi Apa Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Video Cerita Kita Tentang Pemakaian Listrik Dan Makanan Agar Bisa Nyambung Dengan Bagaimana Kita Mengubah Perilaku Hidup Yang Akhirnya Tadi Contoh-contohnya Disampaikan Oleh Mas Agu Mas Kresna Dewi Dan Taki Disini Saya ingin Menceritakan Sedikit Tentang Bagaimana Langkah Mudah Untuk Menghitung Aksi Iklim Jadi Kita Bisa Meningkatkan Dampak Positifnya Melalui Perhitungan Juga Dan Salah Satu Yang Bisa Memfasitas Nya Adalah Dengan Aplikasi Emisi Dari Wari Indonesia Contohnya Kita Lihat Dulu Sebenarnya Secara Latar Belakang Sudik Kasus Kita Ingin Jadikan Kanton Sendiri Sebagai Linci Percobaan Kalau Ternyata Emisi Ini Bisa Dikelola Di Tahun 2018 Wari Mencoba Menghitung Emisi Dari Kantor Kita Sendiri Ada Lima Kantor Kita Hitung Emisi Dari Pesawat Kendaraan Umum Dan Kendaraan Lainnya Dan Kita Tahu Angka Yang Kita Temukan Adalah Sekian Tapi Kita Tahu Kita Tidak Berhenti Di Hitungan Saja Kita Tambahkan Kita Adakan Perspektif Untuk Satu Behavior Change Agar Manusia Akan Meningkat Pola Fikir Aksi Iklim Lalu Kedua Bagaimana Bisa Meningkatkan Produktivitas Juga At the Same Time Dan Ketiga Bagaimana Mengcancel Emisi In the First Place Nah Program-program Seperti ini Jadinya Kita Bikin Program Car sharing Dan car Pooling Di kantor Agar Bisa Bareng-barengan Ke kantor Terutama Nanti Setelah Pandemi Selesai Dilanjutkan Lagi Manajemen Sampah Sudah Kita Mulai Kita Juga Tiadakan Daging Merah Karena Tadi Dari Kresna Dan Dewi Sampaikan Kalau daging Merah Lebih tinggi Emisinya Ada Program Adopsi Pohon Juga Sebagai Souvenir Jadi Inside Of Tumblr Karena Takutnya Orang Sudah Banyak Punya Jadi Takutnya Jadi Sampah Lagi Kita Adopsi Pohon Saja Kemudian Kita Kurangi Perjalanan Udara Agar Bisa Meminimalkan Emisi Dari Travelling Kita Juga Kantor URI Telah Membeli Sertifikat Energi Terbarukan Agar Menghijaukan Penggunaan Listrik Kita Juga Hitung Emisi Per Program Kita Tapi Kenapa Ini Semua Kita Lakukan Karena Kita Tahu Nilai Emisi Dan Aksi Iklim Ini Perlu Dihitung Agar Dapat Berdampak Lebih Besar Dan Kita Lihat Disini Tadi Contohnya Adalah Pangan Dan Listrik Dan Lainnya Itu Bisa Dihitung Emisi Per Orang Per Kilometer Per Kilogram Atau Per KWH Ada Angkanya Berapa CO2 Dan Polotan Lain Seperti Itu Tergantung Pola Konsumsi Dikeluarkan Ke udara Tapi Di saat Yang lain Juga Ada Program Misalnya Untuk Menanam Pohon Salah Contohnya Untuk Bisa Menyerap Per Pohon Dan Pertahun Angkanya Sekian Dan Tergantung Pola Pertumbuhan Setiap Pohonnya Beda Tergantung Lokasinya Tergantung Mengurangi Emisi Atau Menyerapnya Sehingga Menjadikan Nol Atau Mengkompensasi Dengan Penambahan Oksigen Baru Harapkan Teman-teman Di sini Jadi bisa Tahu Kalau Misalnya Saya Nanam Satu Atau Sepuluh Atau Seratus Pohon Di Halaman Rumah Sekolah Kantor Sudah Cukup Belum Sebenarnya Atau Jangan-jangan Saya Butuhnya Seribu Karena Emisi Hidup Saya Kebetulan Masih Banyak Langkah Apa Yang Diambil Emisi Mana Yang Harus Saya Kurangi Pohon Jenis Apa Yang Sebaiknya Saya Tanam Begitu Cara Hitung Ini Bisa Berbasis Sains Dan Perlu Akuntable Karena Ini Kita Bertanggah Jawabannya Ke Alam Yang Kita Enggak Selalu Bisa Mengerti 100% Karena Itu Adalah Environment Di Luar Kita Yang Sifatnya Lebih Engineering Ada Dua Paper Yang Sudah Weri Keluarkan Dan Feel Free Untuk Baca Di Website Kita Bisa Diakses Kita Menggunakan IPTEC Indonesia Berbasis Informasi Di Lapangan Hitungannya Walaupun Tidak Sederhana Tapi Dapat Diaplikasikan Dengan Mudah Terulas Soleh Ahli Nasional Dan Global Terbuka Dan Transparan Serta Dimutahirkan Terjadwal Oleh Karena Itu Kita Selalu Open Feedback Kepada Masyarakat Disini Maupun Lainnya Untuk Bisa Memberikan Masukan Emisi Aplikasi Adalah Bentuk Sederhana Dari Science Paper Tadi Yang Dapat Masyarakat Gunakan Langsung Untuk Belajar Dan Beraksi Iklim Jadi Aplikasi Ini Bisa Membantu Kita Belajar Apa Emisi Dan Sumbernya Bisa Catat Perubahan Emisi Individu Perhari Bisa Aksi Iskrim Langsung Untuk Perangi Emisi Restorasi Hutan Sesuai Kebutuhan Dan Membantu Ilmu Pengetahuan Teknologi Emisi Dan Pohon Nah Skemanya Seperti Ini Jadi Setiap Dari Kita Yang Menggunakan Aplikasi Ini Individu Bisa Mengetahui Emisinya Lalu Menyampaikan Kontribusinya Melalui Organisasi Atau Komunitas Masing-masing Yang Akan Menyampaikan Ke Mitra Penanam Atau Perawatan Pohon Tersebut Yang Akan Melaporkan Kepada Pemantauan Independen Informasi Pohon Tersebut Yang Akan Dikembalikan Lagi Ke Individu Berupa Laporan Emisi Mohon Maaf Ini Teman-teman Bilang Presentasinya Belum Kelihatan Mungkin Boleh Dicek Lagi Apakah Sudah Di Share Screen Sudah Screen Sharing Ini Tapi Kita Nggak Bisa Ngeliat Coba Dilihat Lagi Mungkin Boleh Saya Share Ulang Iya Mungkin Di Run Through Secara Cepat Iya Sekarang Udah Kelihatan Belum Ya Masih Belum Kalau bisa Masih Belum Ya Sebentar Ya Atau Presentasinya Ada di Gio Mungkin Gio Bisa Bantu Ada Ada Pada Dasarnya Kalau Sekarang Tadi Udah Sempat Terlihat Belum Belum Ada Belum Ya Tadi Udah Screen Share Dua Kali Sebentar Sekarang Masih Belum Sayangnya Masih Belum Boleh Tolong Gio Ditampilkan Gio Kalau Gitu Filenya Sama Dengan Yang Kemarin Gio Boleh Dishat Kaku Ya Ya Sebentar Sebentar Ya Tadi Saya Sampai Teman-teman Tadi Saya Sampai Pemaparan Untuk Aplikasinya Sendiri Jadi Secara Interface Kalau Teman-teman Sudah Mencoba Di IOS Atau Android Itu Sudah Bisa Melihat Apa Namanya Interface Bahwa Dia Bisa Mempelajari Tentang Sumber Emisi Tentang Penyerapannya Caranya Seperti Apa Belajar Dari Awal Tentang Menguranginya Dan Fitur-fitur Untuk Perhitungannya Tadi Dan Akhirnya Bisa Sampai Untuk Menghitung Dan Menyerap Emisi Melalui Penanaman Pohon Dan Laporan Aksi Iklim Mungkin Kalau Sudah Bisa Ditampilkan Ya Oke Ini Sekarang Sudah Tampil Tadi Boleh Maju Next Jio Oke Ini Tadi Pemapanan Saya Mengenai Program-program YRI Yang Sudah Dilakukan Sebagai Kelinci Percobaan Sendiri Tentang Pengurangi Emisi Itu Cara-caranya Seperti Apa Sebelum Kita Membantu Fasilitasi Lingkungan Luar Untuk Melakukan Hal Yang Sama Next Jio Ini Adalah Konsep Sederhananya Untuk Perhitungan Emisi Yang Dikeluarkan Dari Lifestyle Lalu Diserap Oleh Pohon Yang Berbeda Beda Tadi Dan Bagaimana Kita Tahu Kalau Tindakan Kita Sudah Cukup Atau Belum Next Ini Adalah Paper Yang Kita Update Terus Mengenai Cara Perhitungan Tadi Next Aja Jio Ini Adalah Aplikasinya Sendiri Yang Tujuannya Bisa Untuk Belajar Mencatat Aksi Iklim Dan Resorasi Dengan Skema Dari Individu Organisasi Mitra Penanam Pemantauan Independen Dan Laporan Kembali Next Adalah Saya Sampai Sini Tadi Yaitu Tampilan Pengalaman User Dari Sumber Emisi Next Terus Mengurangi Emisi Penyerapannya Lalu Terus Untuk Transportasi Listrik Ini Yang Tadi Kita Bahas Hari Ini Lalu Pakaian Yang Kita Bahas Besok Lalu Makanan Yang Kita Bahas Hari Ini Dan Sampah Yang Juga Kita Bahas Besok Lalu Sisanya Adalah Mengenai Pohon Yang Sendiri Bagaimana Menguranginya Menyerapnya Dan Laporan Aksi Iklim Next Nah Lalu Step-stepnya Adalah Untuk Mengurangi Emisi Dahulu Sebisa Mungkin Teman-teman Karena Kita Tidak Akan Selalu Bisa Menyerap Pohon Apalagi Kalau Ada Risiko Untuk Pohon Yang Kita Tanam Itu Belum Tentu Bisa Selalu 100% Survive Jadi Untuk Makanan Make Sure Kalau Kita Sufficient Artinya Membeli Secukupnya Saja Kita Mengambil Dari Sumber Lokal Lalu Next Kita Mengurangi Meat Sebisa Mungkin Karena Emisnya Lebih Tinggi Dibandingkan Kalau Sayur Atau Buah Last Package Atau Proses Food Juga Karena Emisnya Lebih Rendah Kalau Natural Lalu No Food Waste Karena Itu Metanahnya Tinggi Besar Global Warming Potensialnya Lalu Next Grow Juga Naturally Di Local Area Untuk Makanan Untuk Listrik Sendiri Be wise Artinya Kita Bijak Untuk Menggunakan Electrical Appliance Secukupnya Saja Sesuai Kebutuhan Ubah Alat-alat Tersebut Yang Lebih Kehemat Energi Contohnya Bisa Membeli Renewable Energy Certificate Study Agar Kita Menggunakan Energi Yang Lebih Ramah Lingkungan Next Adalah Untuk Sesi Besok Ini Tapi Bocoran Dulu Untuk Pakaian Bisa Treat Artinya Kita Make Sure Kita Tidak Apa Kita Lebih Bijak Merawat Pakaian Yang Sudah Kita Punya Jadi Mungkin Tidak Cepat Rusak Dan Tidak Beli Lebih Cepat Kita Kreatif Karena Kalau Kita Beli Mungkin Karena Kita Bosan Be Kreatif Supaya Kita Bisa Mix and Match Dan Tidak Cepat Bosan Jadi Tidak Perlu Beli Kalaupun Perlu Beli Be Selektif Karena Ada Detailnya Akan Kita Bahas Besok Satu Lagi Yang Besok Juga Adalah Manajemen Sampah Organik Dan Organik Bagaimana Kita Reduce Jumlah Sampah Seperti Contoh Buku Yang Tadinya Pake Paper Dari Hutan Mungkin Bisa Berpotensi Jadi Sampah Gantilah Ke E-book Reuse Juga Botol Agar Jumlah Sampah Semakin Sedikit Atau Yang Terakhir Juga Adalah Recycle Agar Produknya Bisa Lebih Bermanfaat Untuk Kita Lagi Dan Tidak Perlu Membeli Yang Baru Selalu Terakhir Dari Saya Dalam Empat Hal Yang Kita Bisa Lakukan Emphasize Lagi Kalau Pertama Kurangi Dulu Emisinya Dengan Menerapkan Gaya Hidup Rendah Karbon Lalu Seraplah Emisinya Agar Juga Bisa Membantu Penghijauan Lalu Juga Sampaikan Masukan Untuk Ilmu Pertahuan Teknologi Dan Metode Perhitungan Terakhir Bisa Bagikan Ceritamu Dengan Sebanyak Mungkin Teman-teman Keluarga Komunitas Dan Organisasi Tujuan Saya Mesej Terakhir Saya Bagaimana Kita Mengubah Dari Dunia Seperti Ini Yang Banyak Emisi Polusinya Dari Kendaraan Menjadi Seperti Ini Dimana Kita Bisa Bersama Anak-anak Setelah Pandemi Nanti Masa Depan Kita Bisa Semakin Lebih Itu saja Dari Saya Mas Rizky Kalau Masih Ada Waktu Pasti Kelewat Sedikit Kalau Ada Waktu Mungkin Ada Komentar Silahkan Otherwise Feel free To reach out To Where Indonesia Untuk Pertanyaannya Terima kasih Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Sekali Mas Tanda Mungkin Saya Sebelum Menutup Event Ini Saya Mengundang Kembali Kalau Masih Ada Komentar Atau Pertanyaan Silahkan Diketik Di kolom Chat Saya Juga Mengucapkan Terima kasih Banyak Kepada Pembicara Kita Mas Taki Mas Agung Mbak Dewi Sama Mas Mas Kresna Terima kasih Sekali Pesan-pesan Yang Sangat Penting Untuk Hari Ini Adalah Kita Semua Memiliki Pilihan Untuk Pesan Memiliki Pilihan Untuk Apa ya Namanya Untuk Mau Membeli Produk Yang Seperti Apa Produk Yang Seperti Apa Dan Mau Membeli Panganan Seperti Apa Makanan Seperti Apa Dan Produk Appliances Seperti Apa Lalu Saya Juga Mengingatkan Untuk E-certificate Isi Dafter Hadir Dan Jawab Pertanyaan Untuk Mendapatkan E-certificate Proses Pembuatannya Akan Dilakukan 1-2 Kedepan Untuk Presentasi Para Pembicara Itu Akan Apa Namanya Akan Diberikan Setelah Sesi Besok Dan Seperti Mas Tanda Bilang Tadi Kita Akan Membahas Tentang Dibalik Aplikasi Emisi Tentang Pakaian Dan Samp Sampah Sampah Lalu Di Jam Yang Sama Juga Nanti Linknya Saya Rasa Teman-teman Sudah Dapat Kalau Belum Dapat Silahkan Berkunjung Ke Instagram WRI Indonesia Dan Berikutnya Saya Juga Pengen Mengumumkan Pemenang Giveaway Yang Pertama Adalah Vicky Emanuela Yang Kedua Adalah Neva .mh Dan Yang Ketiga Desvita . Desvita . Silahkan Kirimkan Data Berupa Nama Lengkap Nomor HP Instagram Dan Email Anda Ke Anissa . Nindi Arini . Maksimum Jam 12 Malam Ini Dan Masing-masing Akan Mendapatkan Donasi Pons 500 10 Rupiah Ini Mungkin Anda Bantu Untuk Dibantu Dicet Untuk Diketik Ulang Jadi Silahkan Untuk Para Pemenang Untuk Mengirimkan Oke Nah Berikutnya Karena Saya Lihat Juga Belum Ada Pertanyaan Saya Ingin Kembali Untuk Mengunduh Aplikasi Emisi Untuk Dimain-main Bisa Sekarang Sudah Tersedia Di Google Play Google Play Store Dan Di Apple App Store Juga Kalau Ada Pertanyaan Lebih Lanjut Silahkan Hubungi Emission Offset ID At WRI.org Untuk Informasi Lebih Lanjut Tentang Aplikasi Emisi Nah Oke Kalau memang Misalnya Belum Tidak Ada Pertanyaan Lagi Saya Akan Minta Mas Gio Untuk Memotokan Video Dan Setelah Ini Nanti Kita Bisa Acaranya Dengan Itu Saya Selesai Silahkan Mas Gio Ini Jumi Akhir Akhir Ini Jumi Sering Merasakan Cuaca Yang Tidak Menentu Seperti Panas Yang Ekstrim Maupun Hujan Berkepanjangan Jumi Berpikir Mungkin Ini Adalah Salah Satu Efek Dari Krisis Iklim Adalah Penyebab Utama Dari Emisi Yang Memperparah Krisis Iklim Kini Jumi Bingung Apa Yang Bisa Ia Lakukan Untuk Melawan Krisis Iklim Bisakah Individu Sepertinya Melakukan Sesuatu Untuk Menghadapi Perubahan Iklim Untungnya Sekarang Ada Aplikasi Emisi Di sini Jumi Bisa Melacak Dan Menghitung Emisi Dari Aktivitas Sehari-harinya Dari Makanan Yang Ia Makan Baju Yang Dipakai Listrik Yang Digunakan Sampah Yang Dihasilkan Hingga Moda Transportasi Yang Ia Pakai Dalam Perjalanan Semuanya Dapat Dihitung Dengan Mudah Jumi Hanya Perlu Memasukkan Informasi Ke Aplikasi Emisi Yang Pilihan Pada Fiturnya Sudah Disesuaikan Dengan Karakteristik Masyarakat Indonesia Dengan Visual Yang Menarik Dan Mudah Dipahami Jumi Dapat Melihat Emisi Yang Ia Hasilkan Dalam Periode Minggu Bulan Maupun Tahun Juga Perbandingan Emisi Dari Setiap Aktivitas Yang Dilakukan Hmm Ternyata Lumayan Juga Tapi Tenang Aplikasi Ini Juga Bisa Membantu Jumi Untuk Mengurangi Emisi Dari Informasi Mengenai Mengubah Aktivitas Menjadi Pilihan Yang Lebih Ramah Lingkungan Hingga Ajakan Untuk Menyerap Emisi Dengan Menanam Pohon Oh Jumi Mau Mencoba Menanam Pohon Jumi Bisa Menanam Sendiri Atau Menanam Melalui Organisasi Penanam Pohon Di Indonesia Klik Ikon Pohon Lalu Aplikasi Akan Menyuguhkan Berapa Jumlah Pohon Yang Perlu Ditanam Untuk Menyerap Emisi Juga Menunjukkan Berbagai Mitra Penanam Yang Dapat Membantu Menanamkan Pohon Sesuai Dengan Kebutuhan Jumi Melalui Para Mitra Penanam Pohon Pohon Ini Akan Ditanam Di Berbagai Wilayah Di Indonesia Dan Melibatkan Petani Setempat Sehingga Dengan Menanam Pohon Melalui Aplikasi Emisi Jumi Tidak Hanya Menyerap Emisi Tapi Juga Turut Memberikan Dampak Ekonomi Dan Sosial Terhadap Masyarakat Yang Tinggal Di Sekitar Pohon Kamu Juga Bisa Menjadi Seperti Jumi Menjadi Pejuang Bumi Dengan Menghitung Dan Menyerap Emisimu Dengan Membiasakan Menghitung Emisi Dari Aktivitas Yang Kamu Lakukan Sehari Hari Kamu Dapat Menjadi Lebih Bijak Dalam Memilih Aktivitas Yang Lebih Ramah Bagi Bumi Dan Dengan Turut Menyerap Emisi Maka Perlahan Dampak Dari Krisis Iklim Bisa Terhindar Yuk Ajak Teman-teman Serta Keluargamu Menjadi Pejuang Bumi Dimulai Dengan Mengunduh Aplikasi Emisi Dan Baik Itu Dia Tadi Pesan-pesan Terakhir Silahkan Kunjungi Kmc.id Silahkan Unduh Aplikasinya Dan Sebelum Saya Menutup Saya ingin Mengucapkan Terima kasih Banyak Pada Kawan-kawan Sekarang Yang sudah Berada Sampai Di Akhir Acara Saya Juga Mohon Maaf Tadi Saya Agak Sedikit Salah Menyampaikan Informasi Hadiahnya Adalah 100.000 Dan Untuk Contact Personnya Adalah Mbak Zeni Yang bisa Dihubungi Zeni.Lestari At URI.org Dengan Berakhirnya Acara ini Saya Mengucapkan Terima kasih Banyak Untuk Para Pembicara Rakan-rakan Sekalian Dan Jangan Lupa Kita Masih Ada sesi Terakhir Besok Harap Bergabung Lagi Untuk Mendapatkan Lebih Lengkap Informasi Yang Lebih Lengkap Bagaimana Kita Dapat Mengurangi Emisi Untuk Itu Saya Mohon Undur Diri Terima Kasih Dan Mohon Maaf Jika Saya Ada Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mari Semuanya Terima kasih Mas Agung Terima kasih Mas Sama-sama Sehat Selalu Selalu Terima